Pendekar Pemetik Harpa Jilid II. Tarikan Inhau juga dilakukan saking gugupnya, gerakan tanpa pikir secara reflek lagi, sungguh tak nyana bahwa dia mampu menahankan Chok Sing, karuan hatinya senang dan kaget pula, eh, kenapa mendadak aku sudah punya tenaga tapi waktu dia coba berusaha berdiri, kaki masih terasa lemas dan lumpuh tak mampu keluarkan tenaga. Sebagai ahli kungfu sejenak gak melenggong, lantas dia paham duduknya persoalan. Ternyata siapa saja bila dalam keadaan gugup atau berbahaya dapat saja mengeluarkan tenaga besar di luar sadar. Padahal dia sudah terkena racun jahat, bila mana hawa murni dalam tubuh sudah buyar dan tak mungkin dihimpun lagi, tenaga terpendam di dalam tubuh jelas takkan mampu dikembangkan. Kini bahwa dia mampu mengerahkan tenaga. Terpendam itu, ini membuktikan bahwa lekang yang diakerahkan sudah membawa hasil. Dalam hati Inhau tertawa getir, ternyata aku masih sebagai orang lumpuh, si lumpuh yang harus dilindungi seorang bocah. I, cukup asal aku dapat memulihkan sedikit tenagaku, betapa baiknya. Kini hawa murniku sudah ludes, terpaksa aku harus mulai dari permulaan lagi, tapi untuk mencapai apa yang kuharapkan paling tidak memerlukan waktu satu jam. Umpama benar aku dapat mengumpulkan sedikit tenaga itu, apapunlah manfaatnya. Maklum 6-7 musuh yang ada di luar semuanya berkepandaian cukup tangguh, umpama betul Inhau dapat memulihkan beberapa bagian tenaganya, juga takkan mampu menandingi mereka. Apalagi tenaga yang dikerahkan Inhau untuk menarik Tan Siok Sing hanyalah tenaga alamiah yang dimiliki juga oleh manusia umumnya, hakikatnya belum terhitung tenaga lukang. Maka setelah sekian saat dia berdiam diri sambil pasang kuping, didengarnya Ki Harpa sedang merintih-rintih, serta derap langkah orang banyak yang berlalu tergesa-gesa, lekas sekali suara ribut di luar sudah tak terdengar lagi. Musuh akhirnya sudah pergi, namun nasib Ki Harpa mungkin celaka daripada selamat. Setelah mendengar musuh pergi jauh, tapi tidak mendengar suara Ki Harpa minta tolong, sungguh tak kepalang pilu hati Inhau, lekas dia lepas pegangan tangan Tan Siok Sing, katanya, lekas, lekas keluar dan papah kakekmu masuk kemari. Waktu Tan Siok Sing memburu keluar, dilihatnya Seng kakek rebah di antara ceceran darah, harpa kesayangannya itu masih dipeluknya dengan kencang. Oh, kakek, teriak Tan Siok Sing dengan kalap dan panik, lekas dia memayang kakeknya. Ki Harpa merintih lemah, bibirnya berada di pinggir telinga cucunya, katanya lirih, jangan gembar-gembor, jagalah kalau penjahat datang lagi. Suaranya lembut seperti bunyi ngemuk, tapi mendengar Seng kakek masih mampu bicara, lega juga hati Tan Siok Sing, lekas dia bepong Seng kakek masuk ke dalam kamar rahasia. Sing Ji, sulutlah pelita, biar kulihat keadaan intai hiap, dia, apakah dia sudah baik? Begitu masuk kamar rahasia Ki Harpa segera berpesan demikian. Tan Siok Sing menurunkan Ki Harpa di pinggir In Hao, lalu menyulut pelita, katanya, intai hiap sudah jauh lebih baik, tapi kau kek. In Hao pegang tangan Ki Harpa serta meraba nadinya. Walau In Hao tidak mahir pengobatan, namun mendengar denyut nadi dia bisa juga, terasa denyut nadi Ki Harpa sudah kalut, luka-luka yang diidapnya agaknya sukar tersemiuhkan lagi. Karuan seperti tenggelam sanubari In Hao, rasanya lebih dingin waktu terjatuh ke dalam rawa hari itu, yakin bahwa dirinya pasti mati, namun penderitaan batin sekarang ternyata jauh lebih menyedihkan. Tapi Ki Harpa justru mengulung senyum, katanya, intai hiap, keadaanmu memang jauh lebih baik. Tapi jangan kau banyak membuang tenaga percuma, suaranya lebih lantang. Timbul setitik harapan dalam benak tanciok sing, tanyanya, intai hiap, apakah kakek masih bisa ditolong sudah tentu dia tidak tahu bahwa semangat kakeknya memang kelihatan lebih segar, padahal itulah tanda-tanda akhir hayatnya. Menghibur dengan membohonginya atau bicara terus terang? Di kalah In Hao Usukar berkeputusan ini, Ki Harpa sudah tertawa getir, katanya, manusia akhirnya pasti mati, kakekmu sudah berusia 70 tahun lebih, mati pun tidak perlu menyesal. Maka pecahlah tangis tanciok sing, katanya, kakek, kau tidak boleh mati dan tidak akan mati, jangan kau tinggalkan aku. Entah dari mana datangnya tenaga tiba-tiba Ki Harpa mementak, sekarang bukan saatnya menangis. Sing Ji, dengarkan pesanku, setelah aku mati, bakar saja rumah ini, selekasnya kau harus menyingkir jauh ke tempat lain. Sambil menahan air metu, tanciok sing meratap, kakek, beritahu padaku, siapakah musuhmu. Berkata Ki Harpa dengan suara serak, aku tidak tahu, aku tidak mengharap kau menuntut balas sakit hatiku. Yang kuharapkan semoga kau dapat menunaikan keinginanku, lekas tolong intai hiap dari tempat bahaya ini bersama harpa kuno itu, suaranya semakin lemah. Tidak, kek, teriak tanciok sing, aku ingin tahu, kakek, kepada mereka kau bilang, etchuking tian yang melukai kau, apa itu betul? Sebetulnya dia tidak mendengar jelas apa yang dikatakan kakeknya, tapi dari percakapan orang-orang jahat itu tahu tentang keadaan kakeknya. Kini dia tahu bahwa kiam boh yang dibicarakan kakeknya dikatakan sudah direbut etchuking tian adalah untuk menipu para penjahat, lalu tentang etchuking tian melukai dirinya, apakah juga bukan untuk mengelawari musuh. Seperti teringat sesuatu, sesaat dengan suara terputus-putus ki harpa mengeluarkan tiga patah kata, bukan, bukan dia. Legalah hati tanciok sing, dalam hati dalam membatin, kiranya betul hanya untuk menipu musuh. Sebenarnya aku tidak pantas curiga kepada etchuking tian. Memangnya mungkin lwi tai hiap tega mencelakai kakek? Tapi in hao yang sudah kenyal makan asam garamnya kehidupan lain pula kesimpulannya, setelah mendengar omongan ki harpa bertambah tebal rasa curiganya. Pikirnya, kalau etchuking tian orang baik, kenapa ki harpa memberitahu kepada para penjahat itu bahwa dialah yang merebut kiam boh? Memangnya tujuannya hendak melimpahkan petaka kepada etchuking tian. Lalu siapa yang melukai kau waktu kakek pulang dari rumah keluarga lwi tanya tanciok sing menegas. Ki harpa jadi marah, serunya, aku tidak ingin kau menuntut balas, maka kau tak usah turut campur, tanciok sing mengiakan, namun mimik wajahnya masih menampilkan rasa curiga dan penasaran. Ki harpa menjadi luluh perasaannya, agaknya dia ingin memberi penjelasan, maka rahasia yang ingin disimpannya terpaksa dia jelaskan setelah menghela nafas panjang. Memang aku terluka di rumah keluarga lwi, tapi urusan tiada sangkut pautnya dengan lwi tai hiap. Ai, sayang sekali, aku sudah tiada kesempatan menjelaskan kepadamu. Tanciok sing berkata, kakek, apakah aku bersama intai hiap boleh sembunyi ke rumah keluarga lwi, ternyata dia tidak curiga kepada etchuking tian, namun hanya merasa heran, bahwa kakeknya terluka parah di rumah keluarga lwi, kenapa tidak menyuruh dirinya pergi ke sana minta penjelasan kepada lwi tai hiap, tapi malah suruh dia membawa inhou pergi ke tempat jauh. Lekas kiharpa berkata, tidak, jangan. Jangan kita bikin sengsara orang lain, tak perlu kau mencari keterangan kepada lwi tai hiap. Inhou membatin, tadi kau bilang kiamboah dan diriku telah direbut oleh lwi tinggak. Bukankah keterangan bohong ini sudah membuat susah mereka tapi tidak enak dia utarakan isi hatinya ini? Apalagi dalam hati dia sudah maklum, dia suruh cucunya pergi ke tempat jauh, pasti khawatir etchuking tian bertindak di luar batas, cucu yang satu-satunya ini pun dibunuh etchuking tian sekalian. Agaknya kiharpa sudah merabah isi hatinya ini, katanya, ku katakan bahwa kiamboah terjatuh ke tangan etchuking tian, karena memenuhi permintaan lwi tai hiap sendiri. Sudah tentu Inhou takkan mau percaya akan keterangan ini, tapi tanciok sing cukup tahu akan watak kakeknya, dia percaya sebelum ajalnya seng kakek pasti tidak akan mengapusi dirinya, maka dia bertanya, kenapa? Lwi tai hiap sudah menduga bahwa peristiwa barusan pasti akan terjadi selekas mungkin. Kalau dia memaksaku untuk berkata demikian, terpaksa aku memenuhi pesannya itu. Diam-diam tanciok sing berpikir, lwi tai hiap menyuruh kakek berbuat demikian, mungkin untuk menarik perhatian para penjahat itu untuk menghadapinya, sehingga orang-orang jahat itu mengendorkan perhatiannya untuk mencari jejak In tai hiap. Suara kiharta semakin lemah, katanya, sing ji, jangan kau banyak tanya, aku juga tidak punya banyak waktu untuk bicara dengan kau. Aku, 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 akhir katanya suaranya sudah lirih dan tidak terdengar lagi. Kakek, teriak tanciok sing dengan tersirap, masih ada pesan apalagi perlahan jari-jarinya mengelus dada seng kakek, huwa ah tiba-tiba kiharta memuntahkan sekuju riak kental yang berdarah. Seperti ada sesuatu yang masih belum diselesaikan kalau tidak dikatakan rasanya hati belum puas, tiba-tiba dia menarik napas panjang membangkitkan semangat. Katanya, setelah aku mati, bakar saja rumah ini, biar aku ikut diperabukan di sini. Dan lagi, sampai di sini pelan-pelan dia berpaling ke arah In haou, katanya perlahan, intai hiap, kau akan segera sembuh, ku mohon sukalah kau merawat cucuku ini. Menahan sedih In haou berkata, ingkong, cuan penolong, legakan hatimu. Aku tidak punya putra, cucumu akan kuanggap sebagai putraku sendiri. Kiharpa tersenyum simpul, katanya, baik, syukurlah, puaslah hatiku, pelan-pelan mata pun terpejam. Lekas Tanciok Sing merabah hidung seng kakek, pernapasannya telah berhenti, badannya pun sudah mulai dingin. Seketika terasa dunia seperti berputar jungkir balik, sambil memeluk jenazah seng kakek, ingin menangis tapi tak keluar suara, sekian lama dia mematung. Nak, ujar In haou tersendat haru, nangislah, nangislah sepuas hatimu. Sesaat lamanya baru Tanciok Sing memekik dan meratap gerung-gerung, air matanya bercucuran menetes di atas jazat seng kakek, tercampur dengan darah yang berlepotan di badannya. Betapa haru dan peluh hati In haou, namun dia tidak menangis. Dalam hati dia berkata, duduk perkara yang sebenarnya memang belum jelas, tapi itu cuking tian tak terhindar dari kecurigaan. Jikalau kufu ku bisa pulih kembali, pasti akan ku buat perhitungan dengan dia. Jikalau kodrat telah menentukan beginilah nasibku selanjutnya, terpaksa ku turunkan kepandaianku kepada Chiuok Sing. It cuking tian jelas bukan tokoh sembarang tokoh, bukan mustahil seperti yang dikatakan kawanan penjahat itu, dia memang berintrik dengan Lek Hong Tian untuk mencelakai diriku. Umpama Chiuok Sing dapat belajar setingkat kepandaianku sekarang, mungkin dia tetap takkan mampu menuntut balas sakit hati kakeknya. Lalu bagaimana baiknya? Tiba-tiba didengarnya di luar seperti ada suara orang, In haou terkejut, katanya gugup, jangan menangis Sing Ji, seperti ada orang datang. Maka terdengar seorang bergelak tawa di luar, katanya, ternyata di balik dinding ini ada pintu rahasianya, untung. Aku cukup cerdik, di luar tahu to aku diam-diam aku putar balik. Kemari lagi, kiranya orang ini cukup ahli juga dalam bidang bangunan, tapi to aku yang dia katakan tadi tidak tahu akan kemahirannya ini. Sebetulnya tadi dia sudah merasa curiga bahwa di balik dinding pasti ada apa-apanya, karena tamak dan ingin mengangkangi kiamboh itu, sengaja dia diam saja. Setelah semua orang pergi, dia mencari alasan meninggalkan rombongan terus lari balik ke sini secara diam-diam. Sungguh tak terperikan rasa kaget Tan Chok Sing, setelah berjingkrak dia sudah siap meniup padam pelita, pikirnya hendak melabrak penyaturan di tempat gelap. Tapi In haou mendadak berseru, jangan padamkan pelita. Lekas petik harpa, lekas bawakan irama harpa. Tan Chok Sing bingung, tapi dalam keadaan mendesak ini, dia sudah tidak banyak pikir lagi, nada suara In haou seperti membawa tenaga yang tak dapat ditolaknya, dalam keadaan kebingungan itu, dia hanya menurut petunjuk In haou. Lekas petikan senar harpa berkomandang, tapi In haou mengerutkan kening, katanya lirih, kau harus bersikap tenang terhadap keadaan sekitarmu, Anggaplah kau tidak melihat dan mendengar apa-apa, pusatkan konsentrasimu untuk memetik Hong Ling San bagian pertama. Tan Chok Sing tahu dengan bantuan irama harpa baru In haou akan dapat mengumpulkan tenaga, lekas dia tenangkan diri dan pusatkan pikiran, maka petikan harpanya kini jauh lebih mantap dan lebih merdu. Di tengah alunan irama harpa yang syahdu itulah mendadak terdengar suara gedubrakan keras, pintu rahasia, yang terpasang di atas dinding di jebol secara kasar oleh orang jahat itu. Anak bagus, jangan takut, teruskan petikan harpamu, demikian LNHO memberi dorongan mental. Langkah kaki dari jauh semakin mendekat, setelah melewati tujuh tombak lorong di sebelah kiri sana, akhirnya orang jahat itu melangkah masuk ke kamar rahasia ini. Sementara itu Hong Ling San kebetulan tengah membawakan kisah pertemuan antara dua sahabat yang telah lama dimadu cinta dan kangen lalu bertamasya dalam suasana manis madu, Iramanya enteng lincah dan jenaka meriangkan hati. Inhau tenggelam dalam suasana nari yang terhanyip oleh merdunya irama harpa, hatinya tenang pikiran mantap. Seolah-olah dia tidak mendengar dan melihat akan kedatangan orang asing ini, perlahan setitik demi setitik hawa murninya mulai dihimpun ke dalam pusar. Langkah kaki pendatang itu mengganggu juga ketenteraman hati Tan Tsiok Sing, tanpa terasa dia menoleh ke arah Inhau, sedikit linak, jari jemarinya kelihatan sedikit gemetar lagi, maka irama yang semula riang lembut dan cepat itu mendadak menjulang tinggi seperti melengking. Semula Inhau mengerutkan kening, tapi lekas sekali dia unjuk senyum seperti menghibur Tan Tsiok Sing, katanya, Nak, tak usah takut, teruskan petikanmu. Tan Tsiok Sing tersentak sadar, sadar bahwa detik-detik genting antara mati hidup ini sekali-sekali dirinya tidak boleh linak, maka dia menuruti pesan Inhau. Kembali irama harpanya mengelun lembut dan ringan cepat seperti semula dalam tempo yang sama. Begitu masuk ke kamar rahasia, melihat keadaan ini, orang itu melenggong sejenak, mau tidak mau hatinya ragu dan waswas. Jazad Ki Harpa, jelas terkapar di atas lantai. Sementara Inhau duduk membelakangi dinding, tidak. Bergerak tidak menunjukkan suatu perubahan minik mukanya yang pucat, jelas yang satu mampus yang lain luka parah. Tapi pemuda itu justru setenang itu memetik harpanya seperti tidak terjadi apa-apa di sini. Sandiwara apa yang tengah mereka lakukan demikian batin orang itu. Apakah kakek ini pura-pura mati? Apakah luka-luka Inhau tidak separah apa yang kita duga setelah melenggong sejenak? Akhirnya dia berpikir pula, betapa tarafku full Inhau, kalau dia tidak terluka parah dan mampu bergerak leluasa, mana mungkin dia membiarkan aku masuk kemari? Hektometer, agaknya dia sengaja hendak menipu dan menggerta aku, kenapa aku harus jari? Umpama kakek keparat ini betul pura-pura mati, tingkat kepandainya jelas bukan tandinganku, apa yang harus ku takuti dalam keadaan kebat-kebit ini akhirnya bertambah besar nyali orang itu. Dua langkah dia maju, kakinya menendang jenazah Kiharpa, dia ingin tahu apakah Kiharpa pura-pura mati atau betul-betul sudah mati, sekaligus dia pun ingin melihat reaksi Inhau. Inhau tetap tidak bergeming, malah akhirnya memejamkan mata. Irama Harpa tiba-tiba terhenti, Tanciok Sing membentak, jangan sentuh kakeku, agaknya dia tidak kuasa menahan emosi. Padahal orang itu sudah menendang jenazah Kiharpa sampai membalik celentang, sekali coba ternyata sudah kenyataan bahwa dia sudah mati. Mendadak Tanciok Sing berjingkrak berdiri, hardiknya, bangsat, aku, aku, dia ingin bilang aku akan adu jiwa dengan kau, tiba-tiba didengarnya Inhau menghela nafas perlahan. Helaan nafas perlahan, tapi bagi pendengaran Tanciok Sing seperti palu godam yang mengempelang kepalanya, hatinya tersirap, lekas dia membatin, apa gunanya aku adu jiwa dengan dia? Aku berkorban tidak jadi soal, tapi Inh. Tai Hiap akan ikut menjadi korban, sekilas dia menenangkan pikiran dan hati, lalu duduk kembali mulai memetik harpanya. Orang itu terbahak-bahak, katanya, kau, kau kenapa? Baik, kau larang aku menyentuh kakakmu, biar aku menyentuhmu saja. Kali ini Tanciok Sing seperti tidak mendengar gertakan, dengan sepenuh hati dia lanjutkan petikan lagu Hong Lingsan bagian pertama sampai redmi terakhir. Karuan orang itu marah karena merasa disepelekan, setan cilik, apa yang sedang kau lakukan? Berani kau tidak hiraukan pertanyaanku, biar ku cekikah sampai mampus, kedua tangan sudah terpentang dengan gaya hendak menubruk maju dan ma mencekik lehertan Tanciok Sing. Mendadak Inhau membuka mata, katanya dingin, ada pertanyaan apa boleh kau tanya padaku, kau ingin memiliki barang yang kau incar, hanya kepadaku saja kau boleh tanya. Jangan kau sentuh bocah ini, kalau tidak jangan harap kau bisa berhasil. Orang itu terbahak-bahak senang, katanya menoleh, bagus, biar ku tanya kau saja. Asal kau bicara jujur, memangnya aku sudi cari perkara dengan setan cilik ini. Nah katakan, di mana kiam boh yang diberikan kepadamu oleh Tio Tan Hong? Kemarilah dan ambil sendiri, ucap Inhau. Sudah tentu orang itu tidak menduga bahwa Inhau mau memberikan kiam boh itu segampang ini kepadanya, karuan hatinya kaget dan senang, pikirnya, agaknya kakek keparat ini memang menipu kita, hakikatnya kiam boh itu tidak dirampas oleh Itchuking Tian. Tapi kenapa Itchuking Tian tidak membunuh dan merebut kiam bohnya itu? Menurut dugaan, kakek ini jelas terluka parah setelah keluar dari rumah keluarga Louis, terang terluka waktu Itchuking Tian. Mengompres keterangannya, memangnya Itchuking Tian tidak tahu kalau Inhau berada di rumahnya. Beranjak dua langkah orang itu segera menyeringai dingin, ambil ya ambil, memangnya aku takut kau menipuku, di tengah tawa sinisnya mendadak dia ayun sebelah tangannya, sebat tangkong piaw tahu-tahu melesat ke arah Inhau. Terendus bawa amis oleh Hel Nhau, dia tahu piaw baja ini berlumur racun. Karuan mencelos hatinya, akhirnya aku tak mampu melindungi bocah ini, jelas piaw baja itu sudah hampir mengenai Inhau, dalam jarak yang sudah dekat itu mendadak menjulang naik melesat ke atas, ujung piaw yang runcing tajam boleh dikata menyerempet hidung Inhau dan trap menancap di atas dinding. Ternyata sambitan piaw ini hanya bertujuan memancing reaksi Inhau apakah dia masih memiliki kepandayan sejati. Karus sambitannya tadi pun menggunakan kepandayan khusus, merupakan timpukan piaw kelas tinggi. Inhau menekan perasaan, kini dia lebih yakin bahwa taruhan kali ini dirinya telah memungut kemenangan. Ternyata dia sudah mengira bahwa orang ini pasti takkan berani segera membunuhnya, karena belum memperoleh kiam boh yang diincarnya. Mendengar suara trap yang cukup keras itu Tanciok Sing terkejut, sebelum dia berpaling Inhau sudah keburu membentak. Jangan hiraukan dia, teruskan petikanmu. Orang itu tergelak-gelak, katanya, Inhai Hiap memang bernyali besar, sungguh kagum, sungguh kagum. Inhau mendengu sejek, katanya, tempat di mana kiam boh itu disimpan, hanya aku saja yang tahu, dengan maksud baik aku ingin berikan kepadamu, kau sebaliknya hendak mencelakai aku. Orang itu segera unjuk seri tawa ramah, katanya, Inhai Hiap, aku hanya mencoba keberanianmu, harap maaf dan tidak berkecil hati. Di hadapan orang jujur tidak perlu kau membual, jengek Inhau pula. Jelas kau tidak akan membiarkan aku hidup, memang aku juga sudah berkeputusan untuk mati. Tapi jangan kau mengusik bocah INJ, kalau tidak paling aku mati lebih cepat dan kiam boh itu jangan harap dapat kau miliki. Orang itu pun sudah cukup berpengalaman sebagai insan persilatan, semula dia masih menaruh curiga, kenapa seramat ini LNHOU sudi memberikan kiam boh itu kepadanya, setelah mendengar permintaan Inhau baru dia tahu persoalannya. Pikirnya, jadi kiam boh itu ingin dia tukar dengan jiwa si bocah. Hi, hi, biarlah aku sekedar memberi muka kepadanya, setelah kiam boh berada di tanganku, memangnya bocah ini mampu terbang ke langit dengan tawa dibuat-buat segera dia berkata, Intai Hiap, jangan terlalu curiga, aku oh losem walau bukan tokoh kenamaan, di kalangan kangow namaku cukup cemerlang juga, Memangnya aku sudi mengurus seorang bocah? Daripada itu hadiah pemberianmu nanti sungguh tak terhingga nilainya, oleh karena itu aku berjanji akan bantu mengobati luka-lukamu. LNHOU pura-pura percaya akan obrolannya, katanya perlahan, ku harap pomonganmu dapat dipercaya. Baiklah, dukunglah aku berdiri, antarkan aku ambil kiam boh itu. Bagi insan persilatan yang memiliki kepandayan tinggi, di kalajiwa terancam, secara refleks akan timbul reaksinya untuk menyelamatkan diri. Tadi pisau baja timpukan orang boleh dikata menyerempet hidungnya, bukan saja tubuhnya tidak kelihatan bergeming dia pun tidak berusaha menangkap piau, maka Oh Losem mengira bahwa LNHOU memang sudah kehabisan tenaga, legalah hatinya, bergegas dia memburu maju hendak memapah orang. Tak nyana dalam waktu sedetik saja, tiba-tiba Oh Losem merasa pergelangan. Tangannya linu pegal, tahu-tahu urat nadinya sudah dicengkram oleh LNHOU. Sekali meronta usaha Oh Losem gagal membebaskan diri, baru sekarang dia insaf bahwa dirinya telah tertipu lawan, saking kagetnya, kontan dia angkat sebelah kakinya terus menendang. Diam-diam In-HOU juga mengeluh, celaka, aku memang tidak berguna lagi. Mendengar suara pergumulan mereka, Tan Chok Sing tak tahan sabar lagi, tanpa merasa petikan jarinya pada senar-senar harpa menjadi kacau, sehingga nada irama harpanya meninggi satu nada. Untung In-HOU segera berteriak, teruskan petikanmu. Di tengah alunan suara harpa itulah mendadak In-HOU gerakan telapak tangan mengenjot, pukulan telapak tangan ini merupakan sisa-sisa tenaga dalamnya yang terpendam, bagaimanapun liahainya Oh Losem, mana dia mampu menerimanya. Lengking jeritannya terdengar mengerikan, seperti bola yang dilempar tubuhnya jungkir balik ke belakang. Tapi tendangan kakinya ternyata juga berhasil mengenai ulu hati In-HOU. Seperti bola yang dilemparkan tubuh Oh Losem melayang lewat dari atas kepala Tan Chok Sing. Beluk menumbuk ginding, kepalanya pecah, darah dan otaknya berceceran, memayatnya rebah celentang di kaki tembok sana. Tau-tau irama harpapun berhenti. Ternyata pada detik-detik menentukan ini Tan Chok Sing berakhir pula membawakan lagu Hong Ling San. Waktu dia menoleh dilihatnya darah meleleh dari ujung mulut In-HOU, mukanya pucat seperti kertas putih. Bergegas Tan Chok Sing taruh harpanya terus memburu maju ke depan In-HOU, tanyanya dengan suara gemetar, In-Tai Hiap, kenapa kau? In-HOU menarik napas perlahan-lahan, lalu berkata, anak bagus, dengarkan kata-kataku, jangan banyak tanya, sisa-sisa hawa murni yang berhasil dihimpunnya boleh dikata sudah berantakan, racun yang mengeram dalam tubuhnya juga sudah kumat, umpama barusan tidak tertendang ulu hatinya oleh Oh Losem, dia pun sudah tahu bahwa jiwanya takkan dapat ditolong lagi. Anak bagus, aku takkan bisa menuntut balas sakit hati kakekmu. Selanjutnya tergantung usahamu sendiri untuk menuntut balas. Mendengar kata-kata ini Tan Chok Sing terperanjat. Wajah In-HOU mengulung senyum lebar, katanya, anak baik, tak usah sedih, kini bukan saatnya kau bersedih, dengarlah pesanku yang terakhir. Anak baik, kau adalah sahabatku yang terakhir, sahabat yang paling dapatku percaya, sampai di sini tiba-tiba teringat olehnya akan Trem Pakun, kalau dua jam sebelum ini ada orang tanya dia siapa temannya yang terakhir, tanpa ragu-ragu dia pasti menyebut nama Trem Pakun. Tapi setelah dia mendengar percakapan kawanan penjahat dengan Ki Harpa tadi, meski kenyataan belum bisa membuktikan bahwa Trem Pakun dan Itchuking Tian berintrik mencelakai dirinya, namun kepercayaannya kepada kedua orang ini sudah luntur. Betapa takkan menyedihkan, bila seseorang di saat-saat ajalnya mendadak menyadari bahwa kawan yang dianggapnya paling karib ternyata mengatur tipu daya untuk mencelakai jiwanya. Pandangan In Hao menjadi gelap, hatinya seperti disayat-sayat, lekas dia menghirut nafas, kepada diri sendiri dia menghibur dengan pikiran begini, tidak, bagaimana boleh aku mencurigai Trem To'ako, Trem To'ako pasti bukan manusia serendah itu. Kalau Itchuking Tian memang sukar dikatakan, lalu dia berpikir pula, bagi diriku, soal yang terpenting sekarang adalah selekasnya memberi pesan apa yang perlu. Ku pesan kepada anak ini. Jangan kata Trem To'ako, meski Itchuking Tian itu baik atau jahat, sekarang tak perlu aku menghabiskan tenaga dan pikiran untuk mempersoalkan hal ini. Aku tahu kau ingin belajar Kung Fu, tapi aku kurang setimpal menjadi gurumu, karena umpama benar kau berhasil belajar setingkat diriku, mungkin kau tetap takkan mampu menuntut balas, sejenak berhenti dia lalu melanjutkan, tapi, aku bisa mewakili seseorang menerimakah sebagai murid, dia adalah Tio Tan Hong yang diakui secara mutlak oleh kaum persilatan sebagai jago nomor satu ui jaga ini. Dia adalah pamanku. Tan Chuk Sing sesenggupkan, katanya, In Tai Hiap, aku hanya ingin kau hidup, biar tak usah aku belajar Kung Fu. In Hao tertawa sedih, katanya, siapa tidak ingin hidup? Tapi kalau aku tidak panjang umur, anak bodoh, kalau kau tidak mau belajar Kung Fu, lalu siapa yang akan menuntut balas kematian kakekmu? Aku, aku ingin kau mendengar petunjukku, tanpa terasa suaranya semakin lemah, napas pun mulai memburu. Memeluk badan orang, Tan Chuk Sing menggoyang-goyang tubuh In Hao, teriaknya, In Tai Hiap sadarlah kau. Tiba-tiba In Hao membuka mata, katanya lemah, tak usah khawatir, aku tidak akan segera mati. Tadi sampai di mana aku bicara? Katamu kau hendak mewakili Tio Tan Hang menerimaku sebagai murid, sementara dalam hati dan membatin, siapa tahu apakah Tio Tan Hang sudi menerima diriku sebagai murid? In Hao U seperti dapat merabah jalan pikirannya, katanya lebih lanjut, Tio Tan Hang semayam di Chiok Lin, kau harus mencarinya ke sana, setelah menghadapinya, tuturkan kejadian yang menimpa diriku kepadanya, barang-barang. Peninggalanku juga harus kau tunjukkan kepadanya, pasti dia percaya kepadamu dan menerimamu sebagai murid. Kau pernah meyakinkan Iwakang tidak? Kakek pernah mengajarkan Kero bersemedi dan mengatur napas, sahutan Chiok Sing. Bagus, itu sudah cukup. Dalam kota itu terdapat pelajaran pukulan ilmu golok, di samping itu ada pula beberapa lembar tulisan tangan Tio Tan Hang, yaitu pelajaran Bubing Kiam Hoat. Di dalam buku pelajaran ilmu pukulan itu, tercantum pula pelajaran inti sari Kero mempelajari Iwakang, kau harus mempelajarinya dengan rajin dan tekun, baru selanjutnya maju lebih jauh mempelajari ilmu yang lain. Besok juga kau harus meninggalkan tempat ini langsung menuju ke Chiok Lin, demikian ucapin Hau lebih lanjut, tapi, usia Tio Tan Hang sudah lanjut, aku khawatir mungkin kau takkan bisa menemuinya lagi. Oleh karena itu, ku minta kau mempersiapkan diri untuk mempelajari ilmu Iwakang tingkat tinggi itu seorang diri. Tio Tan Hang juga meninggalkan sebuah gambar peta yang menerangkan di mana dia bakal menyimpan Kiam Boh ciptaannya, tadi ada kuselipkan di dalam lempitan pelajaran Bubing Kiam Hoat dan semuanya sudah kuserahkan kepadamu. Umpama Tio Tan Hang sudah meninggal, kau boleh mencarinya sesuai petunjuk peta itu. Dengan bakat dan kemampuanmu, aku yakin tanpa bimbingan guru kau pun akan dapat menyelami dan mempelajarinya dengan baik dan berhasil. Setelah berhasil meyakinkan ilmu dan menuntut balas sakit hati kakek, bawalah Kiam Boh milik Tio Tan Hang itu ke Tian San dan serahkan kepada Chiang Bun Jin Tian San Pei Toh Tian Tok. Dia adalah murid besar Tio Tan Hang, atau juga Toa Subeng Mu. Tuturkan kepadanya apa yang terjadi, aku percaya bahwa dia akan mengakui kau sebagai sutenya. Sampai di sini napasnya sudah semakin memburu dan megap-megap, setelah menguras tenaga baru, dia mampu bersuara. Tapi bagaimana aku bisa tahu siapa musuhku demikian dalam hati Tan Tio Ksing berpikir. Melihat In Hao sudah menderita begitu, walau masih banyak pertanyaan yang ingin dikemukakan, karena tidak tega dia batalkan niatnya. Tiba-tiba In Hao gigit ujung lidah sendiri membangkitkan semangat pula, katanya meninggikan suara, ada satu hal perlu ku peringatkan kepadamu, kau harus selalu ingat, hati manusia sukar diraba, sekali-kali jangan kau mudah percaya kepada orang lain, meski dia seorang pendekar besar yang tersohor di seluruh jagad ini. Mencelos hati Tan Tio Ksing, teriaknya, Intai Hiap, apakah itu Cuking Tian maksudmu? Betul, musuhku sudah jelas yaitu Le Hong Tian dan seorang gembong iblis Shishang, siapa kawanan penjahat yang meluruk datang tadi belum diketahui, tapi kedua kelompok orang itu mungkin punya hubungan dengan It Cuking Tian, dari pesan kakekmu tadi sebelum ajal, kemungkin ini It Cuking Tian lah yang menjadi biang keladinya. Tapi lantaran khawatir kau juga ketimpa bencana, maka dia tidak berani menjelaskan kepadamu. Beberapa patah kata ini laksana halilintar yang menggelegar sampai, Tan Tio Ksing berkunang-kunang, hatinya menjadi risau dan gundah. It Cuking Tian kan teman baik kakek, mana mungkin, mana bisa mungkin, tapi kakek suruh aku merat ke tempat jauh, aku dilarang minta perlindungan kepadanya. Kakek bilang tidak ingin dia terseret dalam peristiwa ini, apakah ini kata-kata setulus hatinya? Ai, mungkin keterangan Intai Hiap lebih bisa dipercaya. Rintihan In Hao seketika menyadarkan lamunan Tan Cio Ksing, katanya kaget, Intai Hiap, kau. Dengan suara terputus-putus In Hao berkata, golok pusak aku kuberikan kepadamu, kacang emas itu kau boleh ambil sebagai ongkos perjalanan, bagaimana juga harus pergi ke Cio Klin, yakinilah ilmu, tuntutlah kematian kakek dan sakit hatiku. Intai Hiap, teriak Tan Cio Ksing, aku pasti menuntut sakit hatimu. Masih ada pesan apapula kepadaku lalu diadekatkan kuping di depan bibir In Hao. Didengarnya suara In Hao selirih nyamuk berkata, aku punya seorang putri, bernama Insan, usianya sebaya kau, kau adalah sahabatku, tak berani aku menganggapmu sebagai anakku, tapi aku harap kau menganggapnya sebagai kakak, kalian, kalian, tiba-tiba suaranya tak terdengar lagi. Baiklah, aku akan mencari In Cici, serutan Cio Ksing. Waktu dia merabah hidung In Hao ternyata napasnya sudah berhenti. Kakek sudah meninggal, Intai Hiap yang harus dialindungi atas perintah Seng. Kakek ini juga berangkat menyusul kakek. Sekian lama Tan Cio Ksing mematung mengawasi kedua sosok jenazah yang terkapar di hadapannya, seolah-olah sedang bermimpi buruk yang tidak ada gunanya. Seumpama sebuah perautan panakoda yang terombang ambing di tengah lautan. Tan Cio Ksing sudah kehabisan akal sehat, tidak tahu apa yang harus dia lakukan, sampai rasa takut, sedih pun telah dilupakan, perasaannya hambar, ingin dah menangis, tapi air mati seperti kering. Sebetulnya kakek menyuruh dia menolong jiwa In Hao, tapi kenyataan justru LNHOU yang telah menyelamatkan jiwanya dan berkorban jiwa, pendekar besar yang kenamaan, demi menyelamatkan jiwa anak gunung yang miskin ini, rela berkorban jiwa raga, sampai akhir hayatnya dia masih belum tahu siapa sebetulnya biang keladi yang mencelakainya. Detik-detik terakhir hayatnya, hanya bisa menganggap dirinya, bocah yang baru saja dikenalnya. Sebagai sahabat karibnya yang terdekat. A.I., mungkin sampai akhir hayatnya dia takkan mati dengan meram dan tentram. Kakek tugas yang kak serahkan kepada ku tak mampu kulaksanakan, aku telah menyianyikan harapanmu. Kakek, makilah aku, hajarlah aku memeluk jenazah kakeknya, Tan Chok Sing menggoyang-goyangnya sambil meratap dan menangis. Sungguh kasihan, jasad seng kakek yang sudah dingin itu, bagaimana bisa mendengar ratapannya dan memakinya? Kelotak tiba-tiba didengar sesuatu benda jatuh di atas lantai. Ternyata itulah secilid buku pelajaran lagu Hong Lingsan yang disimpan dan dipandang sebagai pusaka oleh kakeknya. Dengan pandangan Nanar Tan Chok Sing jemput buku itu, dibalik beberapa lembar, lalu berkata, kakek inilah Jimbo, buku harpa, milikmu yang berharga, hanya bagian pertama yang kau ajarkan kepada aku. Kini aku harus berpisah dengan kau, selanjutnya tiada orang yang akan mengajar aku memetik harpa lagi. Aku maklum kau tidak ingin mengajarkan Hong Lingsan bagian belakang, tapi kalau Hong Lingsan putus turunan, mati pun kau tidak akan meram dengan tenang. Kakek sekarang biar ku petikan sebuah lagu, lagu Hong Lingsan bagian belakang inilah untuk mengantar keberangkatanmu. Setelah membetulkan letak harpa, dia membuka halaman buku serta mulai memetik lagu Hong Lingsan bagian belakang. Seng kakek memang tidak pernah mengajarkan tapi dalam keadaan sedih dan pilu sekarang, hatinya dirundung-dukkan setapa lagi, makna lagu Hong Lingsan bagian belakang justru cocok dan serasi dengan keadaannya sekarang. Belum pernah belajar tapi dia bisa membawakan lagu itu dengan baik sekali, mungkin ini merupakan pengalaman yang mengesankan selama hidupnya. Bila Seng kakek masih hidup entah dirinya akan dipuji atau ditegor. Betapa kontrasnya. Suasana yang serba terbalik ini, padahal usianya baru 15, pemuda bakkembang baru mekar. Tapi petikan lagunya adalah sedemikian mempesona dan mengetuk Sanu Beri, sehingga seseorang pendatang yang tidak diundang sampai mendengarkan dengan berdiri kesima. Sedangkan Tan Cio Ksing tenggelam dalam petikan lagunya yang mengenaskan, hakikatnya dia tidak tahu bahwa seseorang telah berada di dalam kamar rahasia itu. Pada baik terakhir dari petikan lagunya tiba-tiba terdengar suara tering salah satu dari lima senar harpanya putus, Tan Cio Ksing kaget dan tersentak sadar, waktu dia angkat kepala baru dilihatnya seorang laki-laki besar dengan jambang bau lebat telah berdiri di hadapannya. Bagai mimpi buruk yang bergelombang, tamu yang tak diundang ini ternyata adalah Iteu King Tian Lui Tinggak. Sesaat Tan Cio Ksing tercengang, tiba-tiba teringat pesan Inhauu sebelum ajalnya tadi bahwa Iteu King Tian yang satu ini kemungkinan sekongkol dengan para penjahat itu, atau lebih jelasnya dialah biang keladi dari musibah yang menimpa kakeknya dan Intai Hiap. Untuk apa dia kemari? Mungkinkah dia tidak tahu kalau Intai Hiap sudah mati dan hendak membunuhnya? Apakah dia akan melepas dan mengampuni aku darah seperti bergolak dalam tubuh Tan Cio Ksing? Emosinya sudah berkobar, hampir saja dia memaki, bagus sekali, kau pendekar besar palsu yang pura-pura baik hati ini, belum cukup kau mencelakai kakekku dan Intai Hiap, Nah sekarang giliranku, bunuhlah aku, tapi entah kenapa, mungkin karena terlalu berduka, seperti mimpi buruk saja, tenggorokannya tersumbat mulut sudah terpentang tapi suaranya tidak keluar. Iteu King Tian sendiri juga berdiri melenggong sekian saat. Seperti dalam alam mimpi yang buruk juga, tiba-tiba dia tersentak mengawasi tiga jenazah yang menggeletak di dalam kamar ini, lalu menoleh mengawasi Tan Cio Ksing dengan pandangan lengang, dia kenal Ki Harpa, kenal Loh Loh Sem yang tadi terpukul mati oleh In HOU, tapi dia tidak pernah kenal siapa In HOU adanya. Akhirnya Luitin nggak dapat menguasai suasana, setelah perasaannya tenang, pandangannya yang hambar teralih dari jenazah In HOU ke arah Tan Cio Ksing, tanyanya dengan suara gemetar, kakakmu sudah mati. Tan Cio Ksing tidak menjawab. Dari sorot matanya Luitin nggak dapat merasakan betapa besar dendam dan rasa permusuhan bocah ini terhadap dirinya. Dia menarik napas dingin, sedih dan peluh hati Luitin nggak. Perlukah ku jelaskan kepada anak ini sesaat dia bimbang, akhirnya tidak menjelaskan, lalu bertanya, Apakah orang ini In Tai Hiap? Bagaimana dia bisa mati? Akhirnya meledak juga emosi Tan Cio Ksing, serunya beringas, Bagaimana kematian In Tai Hiap? Memangnya kau sendiri belum tahu? Berkaca-kaca metel Luitin nggak, biang tiba-tiba dia memukul dada sendiri keras-keras, teriaknya, In Tai Hiap, akulah yang salah dan berdosa terhadapmu, aku datang terlambat. Ki Harpa, langkahku kali ini pun juga salah, seharusnya aku tidak menyuruhmu pulang, pendekar macam apa aku ini, sahabat tuaku sendiri tidak mampu aku melindunginya. Kucing menangisi tikus, pura-pura welas asih, dalam hati Tan Cio Ksing memaki, dilihatnya Luitin nggak menghampiri jenazah kakeknya terus membungkuk, agaknya hendak membopong kakeknya. Jangankah sentuh kakekku, walau tahu dengan seujung jari Luitin nggak saja orang mampu menamatkan riwayatnya, tapi entah dari mana datangnya keberanian, dengan tegas dia larang Luitin nggak menyentuh kakek yang dicintainya. Betapa tenar dan besar Wibawa It Cuking Tian di dalam bulim, biasanya hanya dia yang memerintah dan memberi petunjuk, orang lain tiada yang berani membangkang perintahnya, kapan dia pernah dibentak seperti ini. Tapi hari ini dia seperti menciut nyalinya berhadapan dengan sikap keren dan beringas Tan Cio Ksing, dengan tawa getir dia menarik balik kedua tangan serta mundur dua langkah. Nak, pasti kau menyangka akulah yang mencelakai kakekmu, dengan tawa kecutit Cuking Tian berkata. Tan Cio Ksing menatapnya dengan pandangan mendulik, jengeknya, tak perlu kau menjelaskan padaku, jikalau kau tidak pernah berbuat kesalahan, tak perlu kau merasa gugup atau menyesal. Bukankah kau ingin menuntut balas sakit hati kakekmu tanya Luitin nggak? Tan Cio Ksing pasrah nasib, serunya membusung dada, betul, aku bersumpah menuntut balas sakit hati kakek, kalau kau takut kelak aku menuntut balas, sekarang kau bunuh aku, kalau tidak. Kalau tidak kenapa terpukul Sanubar Luitin nggak? Meski dirundung duka, agaknya dia merasa kagum juga berhadapan dengan anak yang pemerani. Kelak aku akan belajar kung fu, datang suatu hari dengan kedua tanganku ini akan ku penggal kepala biang keladi yang membunuh kakek dan intai hiap, demikian sahutan Cio Ksing lantang. Agaknya Luitin nggak kendak berkata, namun dia tampak keragu-ragu. Sesaat lamanya baru dia berkata, bagus, semoga terlaksana cita-citamu, aku tidak akan membela diri, kalau kau anggap aku sebagai musuh boleh silakan saja. Tapi untuk membunuhku tidak akan segampang yang kau kira, oleh karena itu seperti apa yang kau katakan tadi, belajarlah kung fu dengan rajin. Ai, dari nada bicaranya, terasa masih. Ada omongan yang ingin diucapkan, tapi mendadak dia urungkan, lalu sikapnya kentara seperti tengah pasang kuping mendengarkan sesuatu. Memang betul, dia mendengarkan sesuatu, mendengar suitan panjang yang melengking di kejauhan. Letak rumah keluarga tan ini berada di puncak gunung di belakang Cip Sing Giam, suitan panjang itu terdengar berkumandang dari arah Cip Sing Giam. Suitan keras bakpek naga gerungan harimau, mengalun tinggi melampaui puncak gunung melintasi sungai masuk ke rumah terdengar oleh kupingi Cuking Tian. Tapi terdengar dari jarak yang begitu jauh, hanya tokoh macam meluitin gak yang melatih mendengar angin membedakan benda, memiliki luakang tinggi lagi baru bisa mendengarnya dengan jelas. Tan Cip Sing hanya menerka-nerka dalam hati melihat sikap orang yang aneh, namun dia membadai orang tentu mendengar apa-apa. Suitan itu sendiri agaknya berada di luar dugaannya, tapi tidak merasa asing mendengar suitan seperti ini. Sungguh kaget dan senang hati itu Cuking Tian, pikirnya, apakah itu se cuhang keng tempa kun? Kukira dia tidak akan kemari. Tapi suitannya itu terdengar bergelombang putus-putus bernada sedih pula, dengan kadar lewekangnya tidak sepantasnya sampai begitu. Wah, celaka, mungkin tem to aku juga terluka. Belum habis dia berpikir, terdengar pula suara gelak tawa gemuruh beberapa orang, letaknya tidak jauh di belakang rumah keluarga Tan ini. Lekas sekali langkah kaki orang-orang ini pun sudah terdengar. Seketika mendelik mata Luitin Gak, air muka pun berubah, tiba-tiba dia menerobos lari keluar. Gerak-gerik Luitin Gak yang tenburu-buru secara mendadak lagi, Tan Cioxing kaget dibuatnya. Tapi lega pula hatinya, agaknya kejadian berada di luar dugaannya semula dia sangka Luitin Gak takkan membiarkan dirinya hidup. Suruh dirinya belajar kungfu hanyalah kata cemohan belaka, bahwa umpama kucing yang mempermainkan tikus yang hampir di caploknya. Tak kira tiba-tiba Luitin Gak lari pergi. Mungkin mendengar musuh yang lebih liahai akan datang, maka dia buru-buru melarikan diri, tapi kalau dia hendak membunuhku, segampang membalik telapak tangan, sedetik juga jiwaku sudah tamat, kenapa tidak dia bunuh aku dulu baru pergi pikir punya pikir. Tan Cioxing tidak habis mengerti, dia menjadi bingung bahwa Luitin Gak betul-betul meninggalkan dirinya dengan segar bugar. Tapi lekas sekali dia pun sudah mendengar suara banyak orang di belakang rumahnya. Yang paling menusuk pendengaran adalah gelak tawa yang keras seperti benda keras beradu. Itulah suara tawa sang to aku yang semalam menggeledah rumahnya itu. Maka terdengar suara Luitin Gak berkata, aku sudah memeriksanya. Kiharpa sudah mati tapi Inhaou tidak kutemukan, Ohlo Sam pun tidak ada di sana. Kata-kata Luitin Gak dapat didengarnya jelas, tapi percakapan orang-orang lain justru tidak didengarnya jelas, yang kedengaran hanyalah gelak tawa mereka. Sudah tentu Tan Cioxing tidak tahu, bahwa Luitin Gak sengaja menggunakan ilmu mengirim suara gelombang panjang untuk didengar olehnya. Sayang dalam sanuberinya sudah diliputi rasa permusuhan dan dendam terhadap Luitin Gak, sudah tentu tak pernah terpikir oleh Tan Cioxing bahwa Luitin Gak telah membantu dirinya terhindar dari bencana lain yang bakal menimpa dirinya, sengaja dia memancing para penjahat itu ke tempat lain. HMMM, memang tidak meleset dugaan Intai Hiap, bukti sudah nyata bahwa Luit Cuking Tian ternyata berkomplot dengan para penjahat pembunuh kakek hubungan mereka. Terdengar begitu intim, agaknya memang segolongan, demikian pikir Tan Cioxing. Entah apa yang dikatakan Seng To Ako, lalu terdengar pula suara Luitin Gak, jadi sekarang tempa kun sudah kecundang di tangan kalian? Memangnya apa pula yang kalian takuti atas dirinya? Hi, he, he, kalian takut balas digigit sebelum ajalnya? Baiklah, aku ikut kalian kesan A, bekerja lebih baik hati-hati, jangan sampai dia ditolong orang lagi seperti LNHOU. Umpama sudah mati, kita harus temukan jenazahnya baru hati merasa lega, sampai di sini percakapan selanjutnya tidak terdengar lagi. Waktu itu sudah mendekati kentongan keempat, suasana malam nan sunyi lengang, terdengar suara jengkrik dan kodok bersahutan. Betapa jahatnya Itchuking Tian ini, demikian batin Tan Cioxing, entah siapa pula orang sitem yang dibicarakan itu, kalau dia niaya kawanan penjahat ini, pasti dia dari golongan pendekar sejati. Dari nada suara Itchuking Tian, bukan mustahil dia teman baik intai hiap. Urusan selanjutnya yang harus diselesaikan Tan Cioxing sudah cukup merisaukan hatinya, memangnya dia juga tahu dirinya tidak punya kepandayan untuk mencampuri urusan orang lain. Setelah menenangkan hati, teringat pesan kakek dan Inhaou dia harus meninggalkan rumah sebelum terang tanah. Tugas yang terpenting sekarang adalah mengebumikan kakek, demikian pikir Tan Cioxing, kakek paling suka jalan di Cip Sing Giam, aku harus mengebumikan kakek di sana, tapi masih ada Inhaou, tak mungkin sekaligus dia membawa dua jenazah keluar pintu. Kalau sekarang dia mengebur Inhaou lebih dulu, jelas waktunya tidak keburu lagi. Teringat pesan Inhaou segera dia berjongkok dan menyembah kepada jenazah Inhaou, katanya, Intai Hiyap, mohon maaf bahwa terpaksa aku merabukan dirimu, abumu kelak akan aku antarkan ke rumahmu dan ku serahkan langsung kepada putrimu. Setelah jenazah Inhaou diperabukan, abu tulang belulangnya dia simpan di dalam sebuah guci kecil, lalu dia panggul seng kakek dan menyelundup keluar dari jalanan rahasia lain yang menembus di luar rumahnya. Api masih berkobar di rumahnya, malah tambah besar, sesuai pesan kakeknya dia bakar habis rumahnya yang dicimpainya. Tak berani dia berpaling mengawasi kobaran api yang menyala terang, dengan menggendong seng kakek sambil memeluk harpa peninggalannya serta membawa abu Inhaou, dia lewat jalanan kecil yang lebih pendek menuju ke Citsinggiam. Dugaan Luitin gak memang tidak meleset? Orang yang bersuit panjang dari arah Citsinggiam memang tempah kun adanya. Kira-kira mendekati tengah malam tadi baru dia tiba di tempat perjanjian dengan Inhaou. Sudah tentu dia tidak bertemu dengan siapa saja. Dalam hati tempah kun tertawa getir, aku terlambat tiga hari, memangnya into aku harus menunggu terus di sini? Hektometer, selama hidup baru sekali ini aku ingkar janji, untung terhadap sahabat karib, into aku pasti juga menduga bahwa di tengah jalan mungkin terjadi sesuatu atas diriku, ya apa boleh buat. Justru hubungannya teramat intim dengan Inhaou, walau orang sudah pergi, dia yakin Inhaou pasti ada meninggalkan tanda apa-apa, supaya dirinya lekas dapat menemukan Inhaou. Waktu dia mengetik batu api, betul juga dilihatnya di atas dinding karang ada goresan panah yang ditinggalkan Inhaou dengan Kim Kong Cailat. Sesaat dia masih belum bisa menangkap parti dari goresan panah itu bahwa kini Inhaou berada di dalam Citsinggiam, apalagi percikan api dari goresan batu api itu pun hanya samar-samar saja sehingga kurang jelas, maka di akhirah Inhaou masih meninggalkan tulisan di dinding karang ini, maka dia maju mendekat dan mengamati. Baru saja dia tiba di bawah dinding, tiba-tiba kakinya menginjak tempat kosong, kiranya dia menginjak lubang jebakan yang di atasnya hanya ditutupi rumput-rumput kering, karena tidak menduga dan kurang waspada maka trempakun terjeblos jatuh ke dalam lubang. Tapi trempakun memang jago kelas satu yang lihai, meski kejadian amat mendadak dan kaget pula, tapi dia tidak menjadi gugup atau bingung, belum lagi kakinya menyentuh dasar lubang, sebelah kakinya segera menendang ke samping, biang dengan menjejak dinding lubang tubuhnya yang sudah hamlas itu mendadak melejit ke atas, di tengah hamburan debu dan pasir, tangkas sekali dia sudah melompat keluar dari lubang jebakan. Pada detik-detik yang hampir menentukan mati hidupnya ini, terasa hawa dan gemerdap sinar dingin menyolok mata, ternyata di dasar lubang jebakan ada tertamcap 60 batang golok yang mengkilap tajam, ujung golok yang runcing tajam menghadap ke atas siap menyambut badan mangsanya, kalau trempakun betul-betul jatuh ke bawah, bagaimana akibatnya dapatlah dibayangkan. Tapi meski dia terhindar dari hutan golok di bawah lubang, namun tak kuasa menghindar dari hujan panah yang serabutan. Dikala tubuhnya melambung ke atas keluar lubang itulah belum kakinya menginjak bumi, dari atas batu-batu cadah sekitarnya telah berhamburan anak panah selebat hujan. Padahal tubuhnya masih terapung, betapapun tinggi kepandainya, tak mungkin menangkis dan menghindar. Namun menghadapi saat-saat kritis ini tempa kunjum palitan mundur ke belakang, berbareng kedua telapak tangan memukul dan menepuk, puluhan batang panah kena dirontokkan oleh angin. Pukulan. Namun demikian, masih ada tiga batang panah yang mengenai tubuhnya. Sebatang menembus telapak tangan kiri, sebatang menancap di pundak kanan, dive sebatang lagi lebih berbahaya, mengincar mukanya, hanya beberapa senti saja hampir matanya terpanah putah. Begitu kedua tangan menggentak, panah yang menancap di pundak tergetar lepas dan mencelat jatuh. Lalu dia cabut pula panah yang menancap di mukanya, darah bercucuran membasai selebar muka dan tubuhnya, hardiknya murka. Bangsat keparah terendah, yang punya nyali hayo keluar, meski terkena tiga batang panah, lukanya cukup parah, namun perbawanya masih kelihatan garang dan perkasa. Dari tengah gerombolan rumpu tiba-tiba menjulur sebatang tombak panjang, seorang membentak, orang sitem, kematian di depan mata, masih berani bertingkah, ujung tombak kontan menusuk ke arah tempakun. Sasaran tusukan tombak adalah pusar, serangannya keji, tenaganya besar. Tempakun balas membentak, serangan bagus, sekali pegang dia tangkap ujung tombak lawan. Di luar taunya di rumpun pohon sebelah kiri ada seorang musuh pula yang sembunyi, tanpa banyak mengeluarkan suara tiba-tiba dia menyergap maju seraya membacok dengan golok, paha kanan tempakun terkena bacokan. Para pemanah yang berada di atas cadas melihat musuh luka lagi sama bersorak kegirangan. Di tengah sorak gembira kawanan penjahat itu terdengar tempakun menggerung keras di susul dua kali jeritan orang yang meregang jiwa. Ternyata dalam keadaan terluka itu, tempakun masih sempat angkat kaki kirinya menendang penjahat yang bersenjatakan golok itu kena ditendangnya terjungkel ke dalam jurang. Sekali cengkram lagi, penjahat yang bersenjata tombak kena dijinjing terus dilempar beberapa tombak jauhnya, untung kawanan penjahat yang lain sempat menangkapnya beramai-ramai sehingga jiwanya tidak melayang, tapi tulang pundaknya telah termas hancur oleh trempakun. Sigap sekali trempakun juga telah mengeluarkan golok pusaka dengan jurus. Miken Perhong, bertempur delapan penjuru di waktu malam, goloknya menimbulkan segulungan sinar perak untuk menyampok dan merontokkan hujan panah terus menerjang ke atas batu cadas. Sudah tentu kawanan penjahat sama panik dan ribut. Tempakun sudah puluhan tahun malang melintang di Kangou mengandalkan 72 jurus Kim Najiu dan 64 jurus Foan Leong Tzu Hoat. Nama besarnya memang tidak kosong. Karuan kawanan penjahat itu sama ketakutan dan berteriak, Minggir, jangan melawan secara kekerasan. Kurcaci yang hina-hina, hardik trempakun, tapi belum habis dia memaki, terdengar suara teng kembang api berpijar, ternyata golok trempakun membacok batu, untung dia juga sempat kendalikan diri, kalau tidak hampir saja dia menumbuk batu. Pentolan penjahat menjadi girang, teriaknya, Tempakun, kau sudah terkena panah kita yang beracun, racun sudah bekerja dalam tubuh, coba sampai kapan kau masih segarang ini. Tempakun menahan emosi dan kendalikan pernafasan mengerahkan lukang, betul juga terasa mukanya mulai kebal dan gatal sekali, pandangannya pun sudah menjadi gelap. Waktu itu kira-kira sudah menjelang kentongan ketiga, ada sinar bintang, biasanya matut trempakun amat tajam, waktu dia melompat keluar dari lobang jebakan tadi, lapat-lapat masih bisa dilihatnya bayangan beberapa orang. Tapi sekarang segalanya serba gelap. Karuan mencelos hati trempakun, mungkinkah mataku sudah buta? Saking senang pentolan penjahat itu tertawa pula, olotnya, supaya kau tidak menjadi setan gentayangan, mati jangan penasaran, biarlah ku jelaskan. He he, tempakun, kali ini kau salah menilai, kita dari Tokliong Pang meski bukan terhitung perserikatan besar, namun di kalangan persilatan juga ada sedikit nama, kenapa kau begitu memandang kami serendah ini? Tempakun menyeringai dingin, katanya, oh, kiranya kau inilah T.O.U Pangcu dari Tokliong Pang? Sungguh aku kurang hormat. T.O.U tergelak-gelak, katanya, tidak berani. Tapi orang Siti ini bukan terhitung penjahat rendah kelas kambing bukan? Tempakun tertawa dingin, jengeknya, aku tahu Toki Ong Pang kalian malang melintang dan banyak membuat kejahatan di daerah Tenggara, belakangan memperoleh tulang punggung macam melek hong tian. Hektometer, hektometer, ketahuilah, dalam pandangan aku orang Sitan, Tokliong Pangcu macam tampangmu ini tidak lebih hanya segelintir belut belaka. Saking gusar T.O.U malah tertawa bergelak, katanya, tempakun, matamu sudah picak, tak perlu aku memakimu, kenyataankah sudah punya metu, tidak bisa melihat. Sekarang biar kau bertingkah beberapa kejap lagi, akhirnya jiwamu toh tergenggam di tanganku. Bidik dia, anak buah Tokliong Pang segera berpencar, maka anak panah kembali berterbangan. Mendadak tempah kun membentak, apa yang kau tertawakan? Memangnya tidak terima. Baiklah, diberi tidak membalas kurang hormat. Sekarang sambutlah senjata rahasiaku. Kalau kau mampu menangkap kerikil kecil ini, kuangkat jempol dan kuakui kau adalah hohan. Golok dipindah ke tangan kiri tempah kun mainkan senjatanya sekencang kitiran sampai hujan deras pepuntakan. Tembus, berbareng, tangan kanan terayun, sebutir kerikil yang tadi dijemputnya ditimpukan ke atas pucuk batu cadas. Puncak batu karang tingginya ada 7-8 tombak, kerikil sekecil itu ditimpukan dari bawah ke atas, namun daya luncurnya ternyata menderu kencang. T.O.U terhitung tokoh persilatan juga, begitu mendengar deru luncuran kerikil kecil ini, mau tidak mau hatinya terkejut juga, tak pernah terbayang dalam benaknya, bahwa setelah terpanah 3 batang panah beracun, tempah kun masih memiliki luwakang sekuat ini. Dia tahu dengan bekal wekang yang dimilikinya sekarang jelas takkan mampu menyambut kerikil kecil ini, lekas dia ayun tameng besi yang dipegangnya, tangk kerikil kecil itu kena disampuknya pergi. Tak nyana daya luncuran kerikil kecil itu masih belum lenyap, ditangkis lagi maka mencelat miring ke sana dan kebetulan mengenai seorang penjahat yang berdiri di samping T.O.U. Kepandayan orang ini sebetulnya juga tidak rendah, jabatannya adalah Toa Tobak di dalam Tokliong Pang, namun dia tidak meniru perbuatan Seng Pangcu untuk menyampuk pergi kerikil itu, karuan kepalanya seketika bocor keluar ke cap, saking kesakitan dia menjerit sambil menjengking merintih-rintih. Sudah tentu kejadian ini menimbulkan kegemparan di antara kawanan penjahat, yang bernyali kecil seketika mengkret dan sembunyi di belakang batu tanpa berani mengintip, apalagi melongo keluar. Tapi ada juga seorang penjahat yang menyangkat T.O.U. kun sudah buta, maka dia membidik serta memanah. Di luar tahunya, meski matanya sudah buta, namun pendengaran T.O.U. kun dapat membedakan datangnya serangan. Begitu mendengar suara busur di pentang, kontan dia timpuk sebutir kerikil lagi ke arah penjahat itu. Kung fu penjahat yang satu ini jauh lebih rendah dari T.O.A.T.O.B. tadi, mana dia mampu menahan temci sintong tempa kun yang dilanda silwekang tingkat tinggi? Tau akan. Datangnya marah bahaya mulutnya terpentang hendak menjerit, kebetulan dua gigi depannya seketika protol, darah memenuhi seluruh mulutnya, tapi keadaannya jauh lebih mending dibanding luka-luka yang diderita T.O.B.A.T.O.B. tadi. Saking ketakutan, kawanan penjahat itu tak berani lepas panah lagi, tempa kun menarik napas, perlahan-lahan dia memanjat ke lamping gunung, maksudnya pura-pura hendak menghadang jalan mundur kawanan penjahat itu. Pimpinan kawanan penjahat segera memberi tanda gerakan tangan menyuruh anak buahnya lekas mengundurkan diri. Tanpa perintahnya sebetulnya kawanan penjahat itu sudah sama ngacir. Pimpinan itu lari sembunyi ke suatu tempat yang menurut perkiraannya tak mungkin dicapai oleh tempa kun terus pentang mulut memaki, orang sitem, silakan kau main gagah-gagahan di sini, sebelum hari terang tanah nanti, aku akan kembali mengubur tulang belulangmu. Tempa kun mendengarkan dengan cermat, didapatinya bahwa kawanan penjahat sudah pergi jauh, tanpa merasa dia menghela napas lega, namun setelah perasaan longgar, seketika kepala terasa pusing tujuh keliling, tak kuat dia bertahan lebih lama lagi. Untung mengandalkan kekuatan iwekangnya dia mampu melindungi jantung supaya tidak keracunan, dalam waktu singkat terang jiwanya belum ajal. Tapi rasa gatal di mukanya sungguh sukar ditahan lagi, mata pun sudah tak mampu terbuka. Mau tak mau tempah kun tertawa getir sendiri, pikirnya, agaknya aku akan jadi buta, jikalau aku dapat bertemu dengan lwi to aku, mungkin jiwaku bisa tertolong, tapi mataku sudah buta, bagaimana bisa pergi mencarinya? He he, tak nyana setengah umur aku malang melintang di kangong, hari ini terjungkal dan menemui ajal di tangan penjahat rendah, dengan pilu dia tertawa panjang, dia yakin jiwanya pasti takkan tertolong lagi. Mendadak tei gerak pikirannya, tanpa kuasa dia menjerit tertahan, celaka, goresan arah panah di dinding batu tadi pasti peninggalan into aku dengan tenaga jarinya yang hebat, musuh justru menggunakan tanda goresannya itu untuk menjebakku masuk perangkap. Bukan mustahil into aku juga telah celaka di bokong mereka, lalu dia berpikir pula, tak jadi soal aku mati, namun nasib titik into aku belum ku ketahui, mati pun takkan meram. Bagaimana juga aku harus berusaha memberi fahaw kepada Yit Chu Qing Tian? M, kini kira-kira sudah menjelang kentongan keempat. Karena tekadnya ini Trem Pakun segera mengerahkan sisa tenaganya, golok dimasukkan ke sarungnya, dengan golok panjang sebagai tongkat dia menggermat turun dari chip singgiam, yang diharapkan sebelum terang tanah, dirinya belum mati karena keracunan, bila di jalan pegunungan bisa bertemu dengan penduduk, dia bisa minta bantuan untuk mengantar dirinya ke rumah keluarga Lui. Entah berapa lama dan jauh Trem Pakun berjalan, yang nyata tenaganya sudah semakin lemah, untuk melangkah setindak juga terasa berat dan sukar. Akhirnya dia menghela nafas panjang, pikirnya, tak kira akhirnya aku harus mati dan terkubur di gunung kenamaan ini. Tapi sekarang aku belum boleh mati, kalau aku mati, siapa akan memberi kabar kepada Yit Chu Qing Tian? Siapa pula yang bisa mewakili aku mencari jejak into aku? Tiba-tiba kupingnya menangkap suara sesenggutkan, entah siapa sedang menangis tak jauh di depan sana. Karuan hati Trem Pakun kaget dan girang, batinnya, Tian Yang Maha Kuasa memang adil, akhirnya ku temukan juga seseorang di sini. Tapi entah siapa dia, kenapa menangis begitu sedih di tempat ini? Orang yang menangis ini bukan lain adalah Tan Chiok Sing yang sedang mengebumikan kakeknya di bawah Cip Sing Giam. Dengan golok pusaka milik In Hao, dia menggali liang lahat, dengan karu sederhana dia mengubur kakeknya, lalu berlutut serta berdoa, kakek di alam baka semoga kau melindungiku sehingga berhasilku yakinkan ilmu tinggi, kelak aku akan kembali menuntut balas sakit hatimu, waktu itu baru akanku bangun pula pusaramu. Sebetulnya dia kuatir bila di atas Cip Sing dia masih ada musuh yang ketinggalan, maka dia tidak berani menangis, namun sebelum berpisah ini, tak kuasa dia membendung dukanas tapa ini, air mata pun bercucuran. Tiba-tiba dia mendengar langkah orang yang mendatangi ke arahnya, sudah tentu Tansi Ok Sing kaget, bergegas dia melompat berdiri seraya berpaling, kebetulan didengarnya pula suara gede bukan, seseorang berlepotan darah roboh terkapar tak jauh di sebelah sana. Mendadak tergerak benak Tansi Ok Sing, teriaknya sambil memburu maju, apakah si Tem? Tem Pakun sudah tidak tahan lagi, namun mendengar pertanyaan Tansi Ok Sing, tercekat hatinya, lekas dia merontah bangun dengan siku menahan badan lalu berduduk melolos golok melintangkan di depan dada, katanya, siapa kau? Dari mana kau tahu akan diriku? Maklum meski Tem Pakun amat terkenal di kalangan Kangau, tapi dia yakin seorang penduduk pegunungan takkan mungkin kenal dirinya maka timbul rasa curiganya, kuatir kawanan penjahat meluruk datang pula, maka dia bersiaga. Jawab dulu pertanyaanku. Kau kenal Inhau, Intai Hiap tidak tanya Tansi Ok Sing. Tem Pakun ragu dan bingung, katanya, kalau kenal kenapa, kalau tidak kenal bagaimana? Siapakah sebetulnya? Aku adalah sahabat Intai Hiap, jikalau kau kenal dia, sukalah kau percaya padaku, bicaralah sejujurnya. Kaget dan girang hati Tem Pakun, namun dia juga tidak berani percaya 100%. Dari suara Tansi Ok Sing dia yakin bahwa usianya masih terlalu muda, logat suaranya tidak mirip orang dewasa, pikirnya, kedengarannya usianya baru 15, bagaimana mungkin dia adalah sahabat Itai Hiap? Namun dalam menghadapi jalan buntu seperti dirinya sekarang, meski memperoleh setitik harapan juga tak boleh disiasiakan, mau tidak mau dia harus percaya. Maka katanya, baik, aku mempercayai mu. Memang aku si Tem bernama Pakun, sahabat Itai Hiap sejak puluhan tahun yang lalu. Siapa namamu? Tansi Ok Sing segera menyebut namanya. Tem Pakun melenggong, pikirnya, Tansi Ok Sing, belum pernah aku mendengar nama ini. Tansi Ok Sing berkata, Tem Tai Hiap, apakah kau pun dibokong dan teraniaya oleh kawanan penjahat itu? Kembali Tem Pakun kaget dibuatnya, gagang golok digenggamnya lebih kencang, tanyanya, dari mana kau tahu? Lu kamu parah, aku sendiri tak bisa lama berada di sini, harap sukalah kau percaya kepadaku, turunkan golokmu, biar ku periksa apakah aku mampu menolong dan mengobati luka-lukamu. Mendengar orang bicara secara jujur dan tulus, Tem Pakun berpikir, terang aku takkan bisa mencapai rumah keluarga Lui, apa boleh buat? Biarlah ku pertaruhkan jiwaku ini, lalu dia turunkan golok, katanya, tak perlu kau keburu nafsu mengobati lukaku, kalau kau adalah sahabat Itai Hiap, lekas kau beritahu kepadaku, bagaimana keadaannya sekarang? Serba susah untuk menerangkan, Tan Cio Ksing berpikir, lukanya begini parah, bila ku beritahu Itai Hiap sudah ajal, mungkin tidak mendengar jawabannya, Tem Pakun membentak, bagaimana keadaan Itai Hiap, kenapa kau tidak bersuara? Tan Cio Ksing kertak gigi, katanya, seperti keadaanmu sekarang Itai Hiap juga dibokong dan terluka oleh musuh, di mana dia sekarang tanya Tem Pakun, bahwa In Hao U juga terbokong memang sudah diduganya, maka dia tidak begitu kaget dan heran. Aku tidak tahu, Tem Tai Hiap, sukalah kau beri kesempatan supaya aku menyembuhkan luka-lukamu dulu, setelah kau menyembuhkan iuka-iuka ini baru mampu mencarinya bukan? Tem Pakun cukup luas pengetahuannya, dia tahu bahwa Tan Cio Ksing belum bicara sejujurnya, namun kini dia sudah percaya bahwa Tan Cio Ksing tidak akan mencelakainya, batinnya, mungkin dia tahu bahwa kawanan penjahat itu memang lihai, maka dia tidak berani banyak bicara, lalu katanya, aku tidak akan segera mati, tolong pergilah kau mengundang It Cuking Tian kemari. Ganti Tan Cio Ksing yang berjingkat kaget, katanya, apa itu It Cuking Tian, aku tidak tahu. Kalau kau sahabat In Hao, mana mungkin tidak tahu nama besar It Cuking Tian Lui Ting gak? Kalau kau tidak percaya, ya apa boleh buat? Tapi bagaimana juga, luka-lukamu harus disembuhkan dulu, tanpa hiraukan reaksi Tem Pakun, lekas dia maju membersihkan noda-noda darah di muka orang serta membubui Kim Jong-yok. Kakek Tan Cio Ksing pernah belajar pengobatan, maka dia pernah membuat sendiri Kim Jong-yok dan ohat obat. Pemunah racun umumnya, walau dalam hal pengobatan Tan Cio Ksing belum mendapat ajaran langsung dari seng kakek, sedikit banyak juga sudah pernah menyelaminya, waktu dia meninggalkan rumah, obat-obatan yang diperlukan juga dibawanya serta. Luka-luka Tem Pakun sudah membengkak besar dan berwarna hitam berbawa mis lagi, setelah menjejalkan sebutir pil penawar racun ke mulut orang, Tan Cio Ksing berpikir, semoga racun yang mengeram dalam tubuhnya tidak sejahat racun yang mengenai lintai hiap, syukurlah kalau pil penawar racun bikinan kakek ini dapat menyembuhkan luka-lukanya. Apalagi yang diterkatan Cio Ksing memang tidak meleset, Tok Liyong Pang atau sindikat naga beracun meski menggunakan nama racun, betapapun dia perserikatan dari aliran kelas 2, panah beracun yang mereka pergunakan terang tidak sejahat racun yang digunakan gembong iblis Sisyang yang digunakan melukain HAU. Setelah menelan pil penawar itu, Lekas Tem Pakun kerahkan hawa murni membantu hasiat obat bekerja lebih cepat, terasa dada lebih enteng dan wangi, dia tahu meski pil obat ini bukan obat penawar yang tepat untuk memunahkan kadar racun panah, namun jiwanya jelas tertolong, paling tidak dapat dipertahankan untuk beberapa kejap lagi. Akhirnya Tem Pakun menghela nafas lega, katanya, Adik Cilik, banyak terima kasih. Sekarang sudah terang tanah belum? Belum, tapi tidak akan lama lagi. Baiklah, keadaanku sekarang tidak berbahaya lagi, tolonglah kau pergi mengundang Itchuking Tian kemari, aku yakin kau pasti mengenalnya. Tidak, jangan kau mencari Itchuking Tian, kata Tan Chok Sing Prihatin. Kenapa Tem Pakun menegasi? Sampai di sini percakapan mereka, tiba-tiba dari lereng gunung sebelah sana terdengar langkah kaki serombongan orang yang turun kemari, lekas sekali suara percakapan mereka pun terdengar, dan yang sedang bicara kebetulan justru Itchuking Tian Lui Tingak. Lekas Tem Pakun merebahkan diri serta menempelkan telinga di atas tanah, didengarnya Itchuking Tian Lui Tingak sedang berkata, kenapa bayangan setampun tidak kelihatan, kemana Tem Pakun menyembunyikan diri. Bukan kepala ngirang hati Tem Pakun, pikirnya, sungguh kebetulan, orang yang kuharapkan kebetulan telah datang, baru saja mulutnya terpentang dan hendak berteriak memanggil Lui Tingak, mendadak mulutnya di dekat tangan orang sehingga suaranya tak terdengar. Tem Pakun boleh dikata sudah kehabisan tenaga, meronta juga tak berhasil. Tapi dia tahu yang mendekat mulutnya jelas adalah Tan Chok Sing. Didengarnya Tan Chok Sing berbisik di pinggir telinganya, Tem Tai Hiap, jangan kau bersuara. Kenapa? Kenapa timbul tanda tanya dalam benak Tem Pakun, namun lekas sekali dia sudah mendengar suara seorang yang sudah hamat dikenalnya berkata tertawa, tak usah khawatir, Tem Pakun terkena panah beracun kita, memangnya berapa jauh dia melarikan diri, kita cari perlahan-lahan saja. Suara orang ini bukan lain adalah T.O.U. Pangcu dari Tok Liyong Pang yang membokong Tem Pakun tadi. Karuan Tem Pakun jadi bingung dan tak habis mengerti, sesaat dia melenggong. Tan Chok Sing berbisik pula di pinggir telinganya, Tem Tai Hiap, sudah dengar bukan L.T. Chu King Tian sekomplotan dengan kawanan penjahat itu. Langkah mereka semakin dekat, cepat sekali mereka sudah berada di bawah gunung, cahaya obor pun telah kelihatan. Seorang penjahat mendadak berteriak, coba lihat, di sini ada noda darah, kita ikuti ceceran darah ini, pasti dapat menemukan jejak Tem Pakun. Detak jantung Tan Chok Sing seperti bandulan lonceng yang terayun pergi datang. Bagaimana baiknya saking kepepet dan kebingungan dia sampai kehabisan akal, namun dia insyaf bila jejak mereka di sini ketemu oleh musuh maka akibatnya susah dibayangkan. Dikala Tan Chok Sing bimbang dan gemetar inilah, mendadak Tem Pakun meronta menggentak kepalanya, telapak tangan Tan Chok Sing yang mendekat mulutnya terlepas, dengan suara lirih Tem Pakun berkata, jangan hiraukan diriku, lekas kau pergi. Langkah orang-orang itu sudah semakin dekat lagi. Sekilas Tan Chok Sing menenangkan pikiran, pikirnya, sakit hati kakek dan intai hiap kelak harus aku yang membalasnya. Daripada aku di sini tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan mustahil Tem Tai Hiap juga celaka di tangan musuh, apalagi aku tentu dengan mudah menyerahkan jiwa raga ini, karena itu di akar tak gigi, Tem Pakun berusaha dipapahnya bangun, terus diseretnya ke dalam semak-semak rumput, lalu berbisik, Tem Tai Hiap, aku akan pergi. Semoga Tian melindungimu terhindar dari petaka ini. Ada sepatah kata perluku sampaikan kepadamu, intai hiap sudah meninggal, yang mencelakai intai hiap juga. Yichu Qing Tian, habis bicara segera dia mendekam terus menggermat kesana menyusu pergi di antara semak-semak rumput. Hampir Tem Pakun tidak percaya akan pendengarannya. Bagaimana mungkin? Luin To'ako mana mungkin melukaiin To'ako? Tapi apapunlah maksudnya mencari aku dengan Tok Liyong Pangcu? Maklumlah Tem Pakun dengan Lui Tingak adalah sahabat karib baka kak beradik, secara mutlak dia percaya kepada Lui Tingak. Bahwa dia suruh Tan Chiok Xing pergi, bukan lantaran. Kuatir Lui Tingak bakal turun tangan kecik terhadapnya, tapi dia kuatir Tok Liyong Pangcu yang akan berbuat jahat kepadanya. Walaupun hakikatnya dia belum lagi sempat mencari tahu kenapa Lui Tingak bisa bergaul dan berada dalam rombongan T.O. Tan Chiok Xing menggermat pergi di tengah semak rumput, meski dia sudah bertindak hati-hati, betapapun akhirnya mengeluarkan suara keresekan, begitu T.O. pasang kuping lalu berkata, di sana seperti ada suara orang, hayo coba kita periksa ke sana, seorang taubak berkata, Pangcu harus hati-hati. Entah racun dalam tubuh Tem Pakun sudah kumat belum? T.O. tertawa, katanya, ada Lui Tai Hiap di antara kita, perlu apa takut? Betul, kalian tidak usah khawatir, terdengar Lui Tingak berkata, kalau benar Tem Pakun senunyi di sini, biar aku menghadapinya. Kalau dia sudah terluka separah itu, yakin aku masih dapat melayaninya. T.O. segera mengumpak, katanya, umpama Tem Pakun belum terluka juga belum tentu tandingan Lui Tai Hiap. Kalau Lui Tai Hiap harus menghadapinya, itu berarti membunuh ayam pakai golok kerbau. Lui Tingak tertawa tergelak-gelak, katanya, ah, kau terlalu memuji, suaranya amat jumawa. Diam-diam Tem Pakun berpikir pula, Lui To'ako pasti bukan manusia serendah itu, mungkin urusan ini masih ada lapar belakang yang tidak ku ketahui. mendadak dia berjingkrak berdiri seraya membentak, orang si Tem ada di sini, tak usah kalian susah payah mencariku, siapa ingin membunuhku, silahkan maju. Dia sudah dekat mempertaruhkan jiwanya, kalau Lui Tingak tidak seperti apa yang dia duga, jelas jiwanya pasti melayang. Tapi dia sudah bertekad untuk melambrak musuh. Habis-habisan, tujuannya tak lain demi melindungi Tan Tsiok Sing melarikan diri. Melihat Tem Pakun mendadak muncul di hadapan mereka, karuan T.O.U. dan anak buahnya sama kaget, perhatian semuanya tertuju kepada Tem Pakun, tiada yang tahu kalau di semak rumput sana ada seorang lagi menyembunyikan diri. Terdengar suara Lui Tingak yang berat keren berkata, nah, coba kalian lihat, aku akan membunuhnya, pada akhir kata-katanya mendadak telapak tangannya terayun balik memukul ke belakang, biang, di luar dugaan orang banyak, yang jadi sasaran pukulannya itu justru dadatok liong pangcu. Semula T.O.U. berdiri jajar dengan dia, mimpi pun tak pernah terbayang olehnya bahwa Lui Tingak bakal membunuhnya, kontan tubuh T.O.U mencelak jauh seperti bola tertendang jatuh beberapa tombak jauhnya. Padahal Bian Chiang yang dilancarkan Lui Tingak ini dapat memukul remuk batu, mana T.O.U kuat menerima pukulan dasyat ini? Huwa ah ah, di tengah jerit lengking yang menyayat hati, darah berhamburan dari mulutnya, setelah terguling beberapa kali, akhirnya meringkel diam. Karuan seluruh anak buah T.O.U. terkesima dan pecah nyalinya. T.O.U. sendiri juga amat haru dan senang pula, akhirnya dialah yang menang dalam pertaruhan jiwa ini. T.O.U. serului tinggak, aku datang terlambat. Baru sekarang anak buah T.O.U. tersentak sadar, tanpa komando serempak mereka melarikan diri. Hanya seorang pengawalnya yang memburu maju hendak memapah T.O.U. Mendadak T.O.U. membalikan tubuh, tiga batang panah beracun T.O.U. tahfi meluncur mengincar punggung Lui Tingak. Lekas-lekas tempakun berteriak, awas Lui to aku, ada serangan senjata rahasia, karena berhadapan dengan tempakun, berarti Lui Tingak membelakangi T.O.U. Bagus, bentak Lui Tingak, kebetulan aku bisa pinjam panah beracun ini, sekali menggapai ke belakang, tiga batang panah beracun itu kena ditangkapnya, langsung dia sambitkan pula. Pengawal T.O.U. baru saja sampai di sampingnya, begitu kena timpukan panah beracun kontan dia terjungkal roboh binasa. Dua batang panah lagi melesat ke arah dua penjahat yang lari paling jauh, seorang lari ke selatan yang lain lari ke utara, jarak mereka sudah seratusan langkah, tak nyana jiwa mereka tak terhindar dari renggutan maut. Sisa beberapa penjahat yang tak mampu melarikan diri sama meratap minta ampun sambil berlutut. Lui Tingak kebacut gemes, sambil kertak gigi dan membentak, Tok Liyong Pang sudah keliwat batas kejahatannya, matipun kalian setimpal, mengembangkan ketangkasan gerak tubuhnya, ke kiri menyapu ke kanan menendang, kepalan disusul tendangan maut, menutup dan menjojoh pula, dalam sekejap saja mayat bergelimpangan, seluruh anak buah Tio habis dibabatnya. Setelah memberantas kawanan penjahat, Itchuking Tian menghala nafas gegetun, katanya, Tuhan memang maha pengasih, sebetulnya aku tidak ingin membabat habis mereka, tapi menilai perbuatan mereka hari ini, terpaksa aku harus bunuh mereka. Tempakun tahu meski Tok Liyong Pang merupakan sindikat kelas 2 dalam Kangong, tapi anggotannya rata-rata pandai menggunakan racun, suka main licik dan sukar dilayani. Kalau mereka tahu Seng Pang cu mati di tangan Lui To'ako, pasti berusaha menuntut batas dengan kera keji luar biasa. Ai, demi menyelamatkan diriku, Lui To'ako tidak segan mencari permusuhan, tadi hampir saja aku mencurigainya, sungguh bukan kepalang haru dan menyesal hatinya, tanpa kuasa air matu berlinang. Tempakun, bagaimana luka-lukamu serului tinggak sambil menghampiri. Haya, kenapa matamu? Setelah dekat baru dia melihat jelas, kedua biji matu tempakun membengkak besar berwarna merah seperti buah apel. Tempakun tertawa sedih, katanya, meski menderita aku terhitung beruntung juga, tadi ada orang yang telah memberi obat kepadaku, jiwaku mungkin takkan berbahaya. Mana orang itu tanya Lui To'ako tidak melengat. Sudah lari pergi, sahut tempakun. Lui To'ako tidak semakin heran, tanyanya, siapakah dia? Aku tidak tahu siapa dia, tapi soal ini kita bicarakan nanti, ada urusan penting yang perlu kutanyakan kepadamu. Betapapun kedua matamu harus lekas diobati, hayolah dicuci dulu di sungai sana. Mete menjadi buta juga tidak jadi soal, Lui To'ako, kenapa urusan penting tidak kau bicarakan dulu? Lui Tin nggak tahu soal apa yang hendak dibicarakan, hatinya perih seperti disayat-sayat, katanya dengan tertawa dibuat-buat, urusan penting apa? Inhou sudah tiba di KW Ilin, apakah kau sudah bertemu dia? Ya, sudah ketemu. Syukurlah. Tadi aku hampir percaya omongan orang lain, ku kira dia betul-betul sudah mati, sesaat dia berdiam tidak memperoleh jawaban Lui Tin nggak, walau dia tidak bisa melihat perubahan mimik muka orang, tapi dia sudah merasakan firasat jelek, tanyanya lekas, Lui To'ako, ada yang tidak beres? Tersendat suara Lui Tin nggak, orang itu memang tidak menipumu. Intai Hiap memang sudah mati. Mengejang tubuh tempah kun, sekujur badan menjadi dingin, derita batinnya jauh lebih parah dari siksaan racun panah tadi, lama ada mematung, akhirnya tersentak sadar, teriaknya tak tertahan, sudah mati. Bagaimana matinya? Dia dibokong oleh kawanan penjahat di atas Cip Sing Giam. Tempah kun sudah menduga bahwa NHO U pasti juga mengalami nasib seperti dirinya, tapi mendapat keterangan langsung dari Lui Tin nggak, hatinya tetap kaget dan heran, tanyanya, siapakah yang membokongnya? Kabarnya Le Hong Tian dan Siang Po San. Gemeretak gigi tempah kun, katanya, kiranya kedua orang ini, apakah mereka masih berada di KW Ilin? Entah, kukira mereka belum pergi. Karena belum mendapatkan barang yang mereka incar, intai Hiap mati atau hidup, mereka pasti ingin menyelidiki juga. Kalau demikian, jadi mereka juga terluka. Ya, kabarnya mereka juga terluka, beberapa hari ini entah mereka sembunyi di mana menyembuhkan luka-luka itu. Tak heran, waktu kawanan Tok Liyong Pang mencelakai aku semalam, kedua gembong iblis ini tidak muncul, kalau mereka ikut datang, masakah aku bisa hidup sampai sekarang? Ai, into aku aku datang terlambat empat hari, sehingga kau menjadi korban, tak nyana lagi bahwa jiwaku ini kau pula yang menolongku. Memangnya aku ingin tanyakan Trem To'ako, kata Lui Tinggak, biasanya kau paling tepat janji, kenapa kali ini sampai terlambat empat hari. Dari percakapanmu barusan agaknya kau sudah menduga bahwa yang mencelakai ento aku adalah kedua gembong iblis itu, apapula yang terjadi? Di tengah jalan, ku dengar berita bahwa kedua gembong iblis ini datang hendak mencelakai ento aku, maka aku terus menempuh perjalanan siang malam, pikir ku hendak menghadang mereka. Tak nyana di tengah jalan beruntun malah aku yang dicegat dan disergap kaki tangan mereka. Walau beruntung aku dapat lobos, namun aku sudah terlambat empat hari dari waktu yang dijanjikan. Bahwa intai hiap hendak datang ke KW Ilin, kira bagaimana mereka bisa tahu tanya Lui Tinggak. Aku juga heran, selamanya tak pernah ku bicarakan hal ini dengan orang lain, ku kira Inhau juga tidak akan semelarang bicara dengan orang. Ya, beberapa tahun yang lalu pernah ku dengar bahwa Inhau ingin tamasya di KW Ilin, tapi kedatangannya ke KW Ilin kali ini ku ketahui setelah dia terbokong musuh, lalu dengan tertawa getir dia melanjutkan, kalau dikatakan sebetulnya sedikit banyak aku juga sudah mendengar kabar angin, tapi dalam perkiraan intai hiap, mungkin dia merasa curiga kepada aku. Sayang dikala dia masih hidup tak sempat aku memberi penjelasan kepadanya, waktu berkata mimiknya kelihatan aneh, sayang Trempa kun tidak bisa melihat keandahan ini. Lui to aku, kenapa kau bilang begitu, kau adalah teman karibku yang paling kental, memangnya aku bakal curiga kepadamu. Menurut umatku, Inhau juga tidak pantas bercuriga kepadamu. Lui tinggak leleng-geleng kepala, katanya getir, Trem to aku, kau tidak tahu. Tidak tahu apa. Aku memang pantas dicurigai, karena terhadap orang pernah aku mengakui bahwa aku sekongkol dengan kawanan penjahat untuk mencelakainya. Kenapa kau bilang demikian? Panjang kalau dituturkan, hayolah sambil jalan sambil bicara. Betul, aku juga ingin tanya kepadamu. Katamu kau pernah melihat Inhau? Kapan dan di mana titik? Kemarin malam kira-kira centongan ketiga di rumah seorang teman. Sayang sekali yang kulihat hanyalah jenazah intai hiap. Temanmu itu bukankah seorang pemuda tanggung berusia lima belasan, sitan bernama Ciwok Sing. Betul, dari mana kau tahu? Sahabat kecil itulah yang tadi mengobati luka-lukaku, apa yang dia katakan terhadapmu. Memang betul dugaanmu, dia memang menaruh prasangka terhadapmu, dia yakin bahwa kau lah biang keladi dari kematian Inhau. Waktu itu mereka sudah tiba di pinggir sungai, Lewi Tindak segera membersihkan muka dan badan Trempa Kun yang berlepotan darah, serta membubungi obat pula. Air sungai yang bening dingin untuk mencuci mata, Trempa Kun merasa jauh lebih segar dan nyaman, matanya memang bisa terbuka, tapi yang kelihatan hanya samar-samar. Apa kau tahu Dewa Harpa? Tanya Lewi Tindak. Dewa Harpa Trempa Kun seperti sadar, Apa maksudmu Tan Kiat Gilo Ciam Pua itu? Apa dia juga berada di Kweilin? Sudah 20 tahun dia mengasingkan diri di bawah Citsing Giam, tapi dia sudah mengikat janji dengan aku, aku dilarang membocorkan asal-usulnya, maka sejauh ini aku tidak pernah bercerita kepadamu tentang dirinya. Kepandaian memetik Harpa Ciam Pua ini katanya tidak bandingan di kolong langit ini, sudah lama aku mengagumi namanya. Tapi untuk apa kau menyinggung dia? Pemuda bernama Tan Chok Sing yang menolong jiwamu itu adalah cucunya. Inhau U dibokong oleh kedua gembong iblis itu di dalam Citsing Giam dan terluka parah jatuh ke dalam rawa. Untung Kiharpa inilah yang menolongnya, tapi keadaannya waktu itu memang amat menguatirkan. Peristiwa ini baru ku ketahui kemarin, maka ku suruh Kiharpa bersandiwara bahwa akulah biang kela di pembunuh Inhau, malah ku minta dia berusaha supaya orang lain percaya. Tempa kun paham, katanya, karena waktu itu mati hidup Inhau U masih merupakan teka teki, kau khawatir ada kelompok lain yang berusaha mencelakai Inhau U pula, maka sengaja kau terima memikul tuduhan jahat ini, supaya perhatian orang-orang itu teralih atas dirimu. Ai, maksud tujuanmu kiranya cukup pahit juga. Banyak terima kasih tem to aku atas pengertianmu kepada aku. Sayang entai hiap sudah mati, jelas aku tak kuasa mcemelek hatiku untuk kutunjukkan kepadanya. Lui to aku, urusan sudah terlanjur sejauh ini, sedih pun tak berguna, yang penting sekarang kita harus lekas mengurus jenazah Inhau U. Betul, Ciuok Sing bocah itu, seharusnya aku memberikan perlindungan dan tempat berteduh, Lui tinggak kira sekarang Tan Ciuok Sing tentu sudah lari pulang, hatinya masih ragu-ragu, apakah perlu dia menjelaskan duduknya persoalan? Rumah kediaman keluarga Tan berada di Yau Kong Hang di sebelah selatan Potosan. Potosan memiliki empat puncak yang bernama Tian Sud, Tian Bian, Tian Ki dan Tian Chuan. Cip Sing diam berada di puncak Tian Ki Hong. Kalau Lui Ting gak mengiratan Ciuok Sing lari pulang, tak kira waktu dia mengitari lamping gunung Potosan, Tampak di bawah Yau Kong Hang sana, api tampak berkobar-kobar, tempat kebakaran adalah di rumah keluarga Tan. Sekilas Lui Ting gak melengat akhirnya menarik napas panjang. Walau kedua matut rempah kuntak terpentang, namun dia merasakan juga gemeredepnya cahaya panasnya api. Tanyanya kaget, Lui Toako, apa yang terjadi rumah keluarga Tan sudah di bumi hanguskan, lalu cucu Ki Harpa itu. Ciuok Sing bocah itu baru saja melarikan diri dari sini, padahal rumahnya sudah tinggal puing-puing belaka, agaknya dia sengaja membakar rumah sendiri sebelum meninggalkan rumahnya tadi. Tadi aku kira dia bakal lari pulang, kiranya dugaanku maleset. Begitu lebih mending, semoga bocah ini selamat dan walafiat. Tapi aku tidak tahu entah kapan baru akan bisa bertemu dengan dia, dia tentu menganggap aku sebagai musuh besarnya. Tiba-tiba tempat kun teringat suatu hal, katanya, soal ini mungkin kelak masih bisa dibikin terang, tapi dalam saat-saat genting ini ku kira Lui Toako, kau harus meninggalkan Kweilin sementara. Kedua gembong iblis itu. Sebelum habis penjelasannya, Lui Tin gak sudah tahu maksudnya, katanya tertawa getir, Betul, setelah luka-luka kedua gembong iblis ini sembuh, mereka jelas takkan membiarkan aku. Tadi waktu aku memerantas orang-orang Tok Liyong Pang memang sudah ambil putusan. Putusan apa? Meniru Tan Tsiok Sing, membakar rumah tinggal, lalu pergi. Sedih sekali tempat kun, katanya, sayang mataku sudah buta, bikin susah kau pula untuk menyembuhkannya, jelas aku tak mampu membantu kau. Harta bendat terhitung apa, yang penting asal diri tidak berbuat salah, setia terhadap kawan sudah cukup dan tak perlu menyesal. Dalam pada itu Tan Tsiok Sing sudah dalam perjalanan meninggalkan tempat kelahiran, meninggalkan kampung halaman di mana dia pernah dibesarkan, berat memang rasanya, tapi mengingat masa depan, demi menuntut balas sakit hati kakek dan Intai Hiap, dia harus belajar kungfu. Pikirnya, Intai Hiap suruh aku menemui Tio Tan Hong Tio Tai Hiap yang bergelar pendekar nomor satu di jagad ini, semogalah Tian memberikan wahyunya supaya cita-citaku tercapai. Hektometer, persetan dengan Ip Cuking Tian segala, tunggu saja, setelah aku kembali kelak, sekali tabas akan ku penggal kepalanya, sudah tentu mimpi pun Tan Tsiok Sing tidak menduga, dikala dia bersumpah dalam hati ini, rumah keluarga Lui juga sudah terbakar habis. Ip Cuking Tian Lui Tingak juga tidak akan menunggu dia pulang ke Kweilin lagi. Tiga bulan kemudian, Tan Tsiok Sing mulai memasuki daratan tinggi di perbatasan Hun Lam dan Kwei Chiu. Dalam perjalanan selama tiga bulan ini, begitu senggang dia lantas mempelajari ilmu pukulan dan ajaran golok pemberian INHU. Dalam ajaran ilmu pukulan juga tertera pelajaran lukang, maka setiap pagi dan malam, sehari dua kali Tan Tsiok Sing pasti belajar dan latihan sesuai petunjuk dalam buku. Untung dari kakeknya dia telah diajarkan dasar latihan pernapasan, dibekali bakatnya yang baik lagi untuk belajar lukang tingkat tinggi, meski tanpa bimbingan guru, akhirnya dia berhasil juga. Setelah tiga bulan meski dia baru mencapai kulitnya dalam pelajaran lukang tingkat tinggi ini, tapi dibanding sebelumnya, jelas bedanya teramat jauh. Tapi beberapa jurus pelajaran ilmu pedang yang tertulis di dalam kiam buah karya. Tio Tan Hong itu, sejauh ini masih belum berhasil di selaminya. Hari itu dia tiba di sebuah kota kecil, hari sudah mulai gelap, dalam kota ini hanya terdapat sebuah hotel kecil, maka Tan Tsiok Sing menginap di hotel ini. Waktu meninggalkan rumah, Tan Tsiok Sing hanya membawa dua perangkat pakaian selama menempuh perjalanan tiga bulan ini, tak sempat dia membuat atau membeli pakaian baru, maka pakaian yang dipakainya sekarang bukan saja warnanya sudah luntur, kotor dan butut lagi. Apalagi usianya yang masih terlalu muda, muka kotor kena debu, menggendong sebuah kotak kayu yang sudah rombeng dan buntalan kecil yang enteng saja, keadaannya memang rada lucu. Pemilik hotel seorang yang matu duwitan, melihat keadaannya minta kamar lagi, seketika dia mengerutkan alis, katanya, menurut peraturan hotel kami, uang makan dan uang nginap harus dibayar di muka. Boleh saja, berapa aku harus membayar, kata Tan Tsiok Sing. Tak nyana waktu dia merogoh kantong, seketika dia berdiri tertegun, ternyata uang pecahan yang dibawanya telah habis, sisanya hanya beberapa keping uang tembaga dan kacang emas pemberian INHU. Pemilik hotel menghitung-hitung tarif kamar biarku hitung tiga ketip saja, ditambah hongkos makan dua kali dan lain-lain bayarlah dihitung genap satu cel saja. Hayo segera bayar. Aku tidak punya uang perak, tapi, belum habis dia bicara pemilik hotel sudah mendelik gusar, serunya, uangmu hanya beberapa keping tembaga ini, memangnya kau hendak makan dan nginap gratis. Makanya, masa ada urusan segampang ini? Bukan begitu, walau aku tidak punya uang perak, tapi aku punya emas, seru Tan Tsiok Sing. Pemilik hotel mendelik kaget, serunya terbeliak, kau punya emas, coba keluarkan. Tan Tsiok Sing keluarkan sebutir kacang emas, katanya, nah terimalah kacang emas ini, nilainya kukira lebih dari satu cel perak. Kota ini terletak di dataran tinggi, penduduknya rata-rata kaum miskin, yang menginap di hotel ini kebanyakan adalah kaum pesuruh atau pedagang kelilingan, kapan pernah melihat tamu yang memiliki emas. Demikian pula pemilik hotel yang kemaruk uang ini, dia pun belum pernah melihat emas. Sekian lama dia mengawasi pemuda tanggung yang kotor dan butut ini, mana berani dia percaya bahwa uang yang dikeluarkan ini emas tulen, segera dia menjengek dingin, sebutir tembaga kuning hendak kau gunakan menipuku, kau kira aku ini goblok? Ini emas murni, tidak percaya boleh kau bawa ke toko emas atau tukarkan ke bank. Memangnya kau kira aku punya banyak waktu lari ke kota besar menukarkan tembagamu ini, ternyata kota kecil ini tiada bang. Tapi emasku ini betul-betul murni, kalau ada tempo kan bisa kau pergi menukarnya. Pemilik hotel mendengu sejek, katanya, umpama benar emas murni, aku kan tidak tahu dari mana kau bisa memilikinya. Orang kecil seperti kami ingin berdagang secara halal, jangan nanti kami termelit urusan dengan opas. Tan Ciuok Sing geregetan, katanya, kau kira aku mencuri kau sendiri yang bilang. Pendek kata aku minta. Pembayaran uang perak, kalau tanpa uang perak lekas kau enyah dari sini, jangan membuat ribut saja. Malu dan jengkel Tan Ciuok Sing dibuatnya, namun mengingat pemilik hotel ini memang manusia kampungan terpaksa dia menahan amarah, katanya, baiklah, kau tidak percaya bahwa uangku ini emas, biarlah aku pergi saja. Tiba-tiba seorang berkata, engkau cilik, buat apa kau marah-marah? Di kota ini hanya ada hotel ini saja, kemana kau hendak menginap. Penduduk juga takkan mau menerima orang yang tidak dikenal asal-usulnya. Marilah coba ku bantu membereskan. Kiranya dua tamu yang sudah menginap lebih dulu keluar dari kamar mendengar keributan ini, seorang laki-laki, setengah umur berbadan pendek kekar, seorang lagi berhidung betet, metu cekung dan berjambang bauk, perawakannya tinggi keren, dilihat tampangnya jelas dia bukan orang bangsa hon. Yang bicara tadi adalah laki-laki setengah umur itu. Aku toh bukan pengemis, kenapa harus minta-minta kepadanya, demikian kata Tan Cio Ksing. Tentu, tentu, ucap laki-laki pendek, siapa berani memandang rendah kau. Tapi laupan tidak mau terima emas, kau pun tidak boleh memaksanya, betul tidak? Lebih baik begini saja, kau keluarkan salah satu barangmu sebagai tanggungan bagaimana? Emasmu itu kan bisa ditukarkan semelarang waktu untuk menebusnya. Bukankah ini care yang paling baik untuk kedua pihak? Aku tidak punya barang apa untuk dibuat tanggungan di sini, ujar Tan Cio Ksing. Lalu apa isi kotakmu ini? Tanya laki-laki pendek. Dalam kotak berisi harpa kuno warisan kakek Tan Cio Ksing, mana boleh barang berharga ini untuk barang tanggungan? Maka dia berkata, Ah, hanya sebuah harpa bobrok, ku kira Toa laupan ini juga tidak akan mau menerimanya. Coba dikeluarkan supaya dilihat, kan tidak apa-apa pinta laki-laki pendek. Betapapun Tan Cio Ksing masih merupakan pemuda tanggung, gampang dipancing dan suka ngumbar emosi, pikirnya, kalau tidak ku perlihatkan, mungkin mereka kira yang tersimpan di dalam kotak ini barang curian. Laki-laki berwok seperti orang asing itu menatap tajam tanpa berkedip pada kotak harpanya ini. Demikian pula tergerak hati laki-laki pendek, namun mimik mukanya tidak menunjukkan ketamakan hatinya. Pemilik hotel menrengus lagi, katanya, harpa bobrokmu ini, paling dinilai belasan keping uang tembaga atau dimasukkan dapur untuk kayu bakar. Em, lalu apa pula isi buntalanmu itu? Barang lain tidak jadi soal, tapi dalam buntalannya ini dia simpan golok pusaka in hau. Karena kalau golok digantung di pinggang bisa menarik perhatian orang, maka sengaja Cio Ksing menyimpan dalam buntalannya. Harpa kuno boleh dilihat orang, tapi golok pusaka ini sekali-kali tak boleh diketahui orang, maka sengaja dia pura-pura naik pitam, katanya, aku lebih suka nginap di emperan toko, daripada kau ina di sini. Batal saja. Pemilik hotel mengejek, buntalanmu itu paling berisi satu setel pakaian rombeng, memangnya kau kira aku sudi menerima, enyahlah. Baru saja Tan Cio Ksing putar badan, laki-laki berwok hidung bertat itu tiba-tiba menahannya, katanya, adik cilik, kenapakah sepandangan seperti dia dia bicara bahasa Han, cuma logatnya kaku, jelas memang bukan orang Han. Dalam waktu yang sama laki-laki pendek itu sudah merogoh kantong mengeluarkan sebuti ruang perak terus disodorkan kepada pemilik hotel, katanya. Coba kau timbang, uang perak ini tentu lebih setahil. Kelebihannya boleh untukmu. Pemilik hotel tertegun, tanyanya, kau yang mentraktir aturan hotelmu ini tentunya tidak melarang orang lain. Mentraktir temannya bukan? Cuan ini jangan menggoda, bagi kaum pedagang seperti kita ini, memangnya menolak rejeki malah bahwa dia hitung uang makan dan penginapan Tan Cio Ksing setahil perak sudah menggorok beberapa lipat dari tarif biasanya, agaknya dia memang sengaja hendak mempersulit Tan Cio Ksing. Cuan ini justru pembawa rejeki, lekaslah kau panggil dia kembali, sediakan sebuah kamar untuk dia, demikian kata laki-laki pendek. Setelah menerima uang sikap pemilik hotel ternyata berubah, sambil berseritawa munduk-munduk lagi, katanya, siangkong mohon maaf akan kekurang ajaranku tadi, harap tidak berkecil hati. Kebetulan masih ada sebuah kamar kelas 1, letaknya berdampingan dengan kamar kedua Cuan ini, silahkan masuk dan beristirahat. Tan Cio Ksing tidak mau terima kebaikan orang, kacang emas itu dia keluarkan lagi dan berkata pada laki-laki pendek, terima kasih kau membayar kening hotelku, nah terimalah uang emasku ini. Wang setahil perak terhitung apa ucap laki-laki pendek, kalau kau kembalikan padaku berarti kau tidak pandang kami sebagai sahabat. Selama ini kita belum kenal, mana boleh merogoh kantongmu untuk keperluanku, kata Tan Cio Ksing Rikuh. Laki-laki pendek bergelak tawa, katanya, di empat penjuru lautan semuanya saudara. Setulus hakti aku ingin bersahabat dengan kau. Tan Cio Ksing jadi rikuh untuk paksa orang menerima uang emasnya, tapi khawatir kedua orang ini terus ajak dia ngobrol, dia pura-pura menggeliat dan menguap terus minta diri. Laki-laki pendek itu berkata, saudara cilik, sehari ini agaknya kau menempuh perjalanan, badan tentu sudah penat, silahkan beristirahat. Setelah makan malam Tan Cio Ksing tutup pintu kamarnya terus merebahkan diri di atas ranjang. Waktu makan tadi di akuatir kedua orang di sebelah akan datang ajak dia ngobrol pula, tak kira kedua orang itu lebih pagi menutup pintu kamarnya, tidak mengganggunya lagi. Rebah di atas ranjang, Tan Cio Ksing berpikir, kedua orang itu agaknya orang baik hati sekali-kali aku tak boleh menerima kebaikan orang secara percuma. Nanti setelah mereka tidur nyenyak, secara diam-diam biarku masukkan sebuah kacang emas ke dalam buntalan mereka, lebih lanjut dia berpikir pula, tapi apakah karaku itu tidak terlalu kasar? Mereka anggap aku sebagai sahabat, aku membalasnya dengan care yang kurang sportif apakah tidak memalukan. Karena tak berhasil menyimpulkan care untuk membalas kebaikan orang, lama-kelamaan Tan Cio Ksing merasa kelelahan, di saat dia layap-layap hendak tertidur, tiba-tiba hidungnya mengendus bau wangi, rasa kantuknya seketika bertambah berat, karuan hatinya kaget, lekas-lekas dia gigit ujung lidah, rasa sakit membuat semangatnya bangkit, waktu dia melongo ke sana didapatinya kertas jendela telah berlobang, di luar lobang tampak setitik sinar api, asap wangi tampak dihembus masuk melalui lobang kecil itu. Kurcaci, kiranya berani bertingkah di sini hendak mencelakai aku si Rudin ini, demikian batin Tan Cio Ksing. Untung Tan Cio Ksing sudah meyakinkan lewekang selama tiga bulan, meski dupa wangi yang memabukan ini lihai, dalam waktu singkat ini masih belum membuatnya pingsan. Setelah menggigit ujung lidah rasa kantuk seketika lenyap, lekas dia keluarkan sebutir pil penawar racun terus ditelannya. Pikirnya, orang tua sering berwajang harta dan uang jangan suka dipamer di muka umum, mungkin penjahat ini melihat si Rudin macamku ini memiliki kacang emas, maka mau menggerayang aku. Tengah dia membatin tiba-tiba terdengar suara yang sudah dikenalnya berbisik di luar jendela. Mengerjai bocah yang masih berbau pupuk bawang kukira tak perlu banyak susah, kukira sudah cukuplah. Seorang lain berkata, berhati-hatikan lebih baik, bocah itu pandai kung fu, tunggu lagi sebentar, percakapan mereka amat lirih merubah suara lagi, maka Tan Cio Ksing tidak yakin apakah kedua orang itu adalah tamu di sebelah yang tadi membantu dirinya. Sesaat lagi, mungkin kedua penjahat ini sangkatan Cio Ksing sudah pulas, pelan-pelan mereka mendorong jendela terus melompat masuk. Langkahnya ringan tidak mengeluarkan suara. Ginkang mereka ternyata tidak rendah. Golok milik In Hao memang sudah disiapkan di bawah bantalnya, kalau dengan golok ini secara mendadak dia bacok kedua maling ini, memang tidak sukar untuk membunuhnya, dasar dia bocah gunung yang berhati bajik, mana berani dia membunuh orang, buntalampun dia dorong ke sebelah dalam, batinnya, kalau betul mereka tamu di kamar sebelah, mereka pernah membantu aku, cukup bila aku menggertak mereka saja. Cepat sekali kedua maling itu sudah tiba di depan ranjangnya, tangan diulur terus mencengkram ke pundaknya, tapi cengkramannya luput, tahu-tahu Tan Cio Ksing bangun berduduk, katanya, kawan, kau perlu uang, ada beberapa kacang emas ini, nah, ambillah, sembari bicara dengan suatu gerakan cepat yang lihai dan cekatan dia sisipkan ketiga. Butir kacang emas itu ke telapak tangan Seng maling terus didorongnya pergi. Kalau dia berhati bajik sebaliknya maling ini bermaksud jahat padanya. Maling yang lain sebat sekali telah menubruk maju, kelima jarinya bagai cakar mencengkram ke tenggorokannya. Maling yang didorong ayah pergi itu lebih jahat lagi, ternyata dia mencabut golok terus membacok. Karuan Tan Cio Ksing gusar, kontan dialayangkan kakinya, meski dalam kegelapan tapi tendangannya ternyata telak sekali, yang ditendang pergelangan musuh, terang golok lawan mencelat terbang keluar jendela dan jatuh berkerontang di tanah. Tak berhasil mencengkram tenggorokannya penjahat yang lain merubah gerakan terus mencengkram ke pundak, tulang pundak merupakan titik kelemahan manusia, kalau sampai di remas hancur, betapapun tinggi ilmu silat orang, tenaga takkan mampu dikerahkan lagi. Saat mana Tan Cio Ksing sudah lompat turun dari atas ranjang, sedikit miringkan tubuh dengan jurus tibunsan, palang pintu besi, lengan lawan hendak di telikungnya. Tapi kepandaian penjahat yang itu ternyata jauh lebih tinggi dari temannya, lekas dia merendahkan pundak menyurutkan lengan, tahu-tahu tangannya terbalik melancarkan Kim Najiu, berat baju Tan Cio Ksing kena dicengkramnya robek. Sementara kawannya yang kehilangan senjata telah menubruk maju pula, Wut sebuah pukulan mengincar punggung Tan Cio Ksing. Sekaligus menghadapi keroyokan dua musuh, bagi Tan Cio Ksing yang belum punya pengalaman tempur ini menjadi kerepotan juga, di saat-saat genting itu, penjahat yang berkepandaian lebih tinggi itu mendadak menjerit aduh, agaknya terluka. Tangan Tan Cio Ksing terayun balik dengan telak menggenjot dada penjahat yang lain, sambil mengeluarkan gerangan tertahan dia sempoyongan mundur, kebetulan tiba di depan pintu, sekali tendang daun pintu ditendangnya roboh. Berantakan, tanpa janji keduanya terus ngacir angkat kaki seribu. Diam-diam Tan Cio Ksing merasa bersyukur dan beruntung, pikirnya, penjahat yang satu berkepandaian lemah, tapi kawannya itu tinggi ilmunya, mungkin lebih unggul dariku. Aneh, aku yakin tadi tidak melukai dia, memangnya ada orang yang membantuku secara diam-diam. Tujuannya memang hanya memukul mundur penjahat, setelah tujuan tercapai, dia pun tidak keluar mengejar. Segera dia sulut pelita dan memeriksa, apakah ada barangnya yang hilang. Setelah keadaan jadi terang, pertama dia temukan kotak kayu terjatuh di lantai, kotak pemberian Inhauu di mana tersimpan kiam buah karya Tio Tan Hong. Seperti diketahui kotak ini ada dipasang alat rahasia, kalau tidak tahu kera membukanya, tutup kotak bisa menjeplak dan di dalamnya menjulur enam batang pisau kecil yang berposisi saling silang merupakan jala pisau. Tutup kotak itu kini juga sudah terbuka, tapi pisau-pisau kecil itu sudah mengkeret ke tempatnya. Baru sekarang Tan Cio Ksing paham, jadi kotak inilah yang telah membantuku, dia duga penjahat itu telah mencuri kotaknya ini, tapi jari tangannya terluka oleh pisau-pisau kecil yang dipasang di dalam kotak. Untung kiam buah karya Tio Tan Hong dan pelajaran ilmu golok serta pukulan peninggalan Inhauu tiada yang hilang. Tan Cio Ksing menghela nafas lega, setelah ditutup, kotak dimasukkan ke dalam bajunya. Pelita di jenjingnya memeriksa ranjang, kali ini dia betul-betul kaget, ternyata buntalannya telah lenyap. Pakaian rombeng dalam buntalan itu tidak jadi soal, tapi golok pusaka milik Inhauu itu berada dalam buntalan juga, sekali-sekali golok itu tidak boleh hilang. Padahal buntalannya tadi diadorong ke belakang ranjang serta ditutupi selimut. Taknyana meski telah berlaku hati-hati tetap hilang, lebih baik kalau tadi dia sembunyikan ke bawah ranjang bersama harpanya. Untung harpa warisan kakeknya tidak ikut hilang. Dalam perjalanan dia ada membawa tiga macam barang pusaka, pertama harpa peninggalan kakeknya, kedua kiam buah karya Tio Tan Hang dan ketiga golok pusaka peninggalan Inhauu, bahwa hanya satu yang hilang dari ketiga pusakanya itu, boleh dikata dia sudah cukup beruntung. Namun demikian dia sudah merasa sayang dan gegetun. Sudah tentu keributan ini membuat kaget pemilik hotel dan tamu-tamu lainnya, beruntun mereka berbondong mendatangi kamar Tan Tsiok Sing. Hotel kecil ini hanya memiliki lima kamar, hari itu tamu yang menginap hanya lima orang, ditambah pemilik hotel dan pembantunya seluruhnya ada tujuh orang, tapi kamar Tan Tsiok Sing sudah menjadi sesak dan berjubel. Para tamu itu seperti berlomba tanya apa yang terjadi, sudah tentu Tan Tsiok Sing segan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya, secara gampang dia memberi jawaban, sembari melayani mereka diam-diam ia pun perhatikan kedua tamu yang sore tadi membantu dirinya. Perhatian ini ternyata membawa hasil, tampak laki-laki berwok berhidung betat itu jari tengah tangan kanannya dibalut kain putih, darah kelihatan masih merembes keluar. Sementara laki pendek itu bila bicara nafasnya kelihatan tersengal, setiap beberapa patah kata pasti batuk-batuk sambil merabah dada. Rasa curigatan Tsiok Sing bertambah besar, pikirnya, suara kedua penjahat tadi mirip mereka, perawakannya juga satu tinggi yang lain pendek, naga-naganya pasti mereka. Mendengar bahwa dia hanya kehilangan sebuah buntalan berisi pakaian lama dan barang yang tidak berharga, para tamu itu lantas tidak ambil perhatian lebih lanjut, malah ada yang berolok. Sebal juga maling kecil itu, ku kira kau kehilangan barang berharga apa, secara tidak langsung nadanya seperti mau menyalahkan Tsiok Sing hanya kehilangan barang-barang sepele kok bikin geger. Terima kasih telah menonton!